Spirit Vessel Season 64, Urat Roh Ungu Suara aneh keluar dari peti mati batu kuning, seperti teriakan hantu dari neraka. Tubuh Feng Feiyun bersandar di bagian belakang peti mati batu kuning. Ketika dia mendengar suara itu, seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan tulang punggungnya seakan membeku. Mungkinkah, ada orang yang hidup di peti mati batu kuno ini? Seluruh tubuh Feng Feiyun menempel di dinding peti mati, dan dia tidak bisa bergerak. Daging dan kulitnya tampak meleleh. Samar-samar, dia merasa tubuhnya ditarik ke dalam peti mati batu kuning oleh kekuatan yang tak terlihat. Pada saat ini, tulang belakang yama di punggung Feng Feiyun memancarkan aura kematian yang tak ada habisnya. Aura kematian ini keluar dari kedalaman sum-sum tulang, menyebabkan tulang belakang Feng Feiyun tampak berubah menjadi naga hitam. Raungan serak dan menakutkan meletus dari kedalaman tulang belakang, segera menyebabkan peti mati batu kuning di tangan Feng Feiyun menjadi tenang. Seluruh tubuh Feng Feiyun bergetar, dan tubuhnya yang awalnya setengah mati rasa pulih dalam sekejap. Baru saja, dia dengan jelas merasakan aura tirani yang keluar dari tulang punggung yama. Di masa lalu, Feng Feiyun berpikir bahwa jika yama masih hidup, kultivasinya paling banyak akan berada di puncak nirvana, tetapi saat ini, dia tidak berpikir demikian. Dulu, saat dia menggunakan kekuatan tulang belakang yama, itu hanya di permukaan. Baru saja, jelas ada aura yang sangat besar di kedalaman tulang punggung yama, tapi itu hanya muncul sesaat sebelum mundur seperti air pasang. Di masa lalu yang jauh, yama pastilah seorang ahli tok. Meskipun dia telah berubah menjadi mayat busuk, dan bahkan mayatnya telah dipotong-potong oleh beberapa kekuatan besar, dia sepertinya tidak mati total. Masih ada jejak aura yang tersembunyi di kedalaman tulang belakang. Dengan musuh besar di depannya, Feng Feiyun tidak punya waktu untuk terus memikirkan asal usul yama. Itu benar-benar mendebarkan barusan, dan dia hampir diseret ke dalam peti mati oleh kekuatan peti batu kuning. Untungnya, dia ditakuti oleh aura yama, dan nyawanya terselamatkan. Dia buru-buru meletakkan peti mati batu kuning di tanah. Celah pada peti mati selebar jari, dan ada kabut kekuningan keluar dari sana. Ada banyak noda darah di dinding peti batu, dan tumpukan sisik besi yang jatuh. Mayat raja yang seluruh tubuhnya tertutup sisik besi tidak terlihat. Mungkinkah raja mayat hidup diseret ke dalam peti mati batu kuning oleh sesuatu? Ketika Feng Feiyun memikirkan tentang apa yang terjadi padanya sebelumnya, dia menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Dia dengan cepat dan hati-hati menutup-tutup peti mati batu kuning, lalu memasukkannya kembali ke batu roh tata ruang miliknya. Sebelum kultivasinya mencapai tingkat tertentu, Feng Feiyun tidak berani membukanya lagi jika dia mendapat serangan balasan. Ini adalah peti mati jahat, dan jelas tidak sesederhana yang dikatakan Wolong Seng. Mungkin benar-benar ada orang setengah mati yang terbaring di dalam. Feng Feiyun memindai dengan niat sucinya dan menemukan bahwa butian ada di tanah. Dia juga takut dengan aura di dalam peti mati dan cukup beruntung untuk melarikan diri. Feng Feiyun tidak mengejar. Lagi pula, butian adalah raksasa setengah langkah tahap akhir. Meskipun dia ditakuti oleh kekuatan peti mati, masih sulit bagi Feng Feiyun untuk menghadapinya dengan kultivasinya saat ini. Aku akan menerobos dulu. Feng Feiyun duduk dalam pose meditasi di dalam pembuluh darah roh. Esensi senjata berubah menjadi hujan pedang dan melindunginya. Dia memegang inti binatang itu dengan kedua tangan dan mulai menerobos ke tingkat kelima. Butian panik dan akhirnya kabur dari tebing. Dia bergegas keluar dari racun, tetapi hatinya masih belum bisa tenang. Saat peti mati batu kuning dibuka, meskipun dia sangat jauh, dia masih merasakan kekuatan yang kuat menariknya ke dalam peti mati. Jika dia tidak melarikan diri dengan cukup cepat, dia akan terseret ke peti mati bersama dengan King Kors. Semua orang melihat Butian melarikan diri dari dasar tebing dan ingin mengetahui hasil pertempuran tersebut. Noble muda, di mana nyonya kita sekarang? Bei Ming Gong adalah yang pertama mendarat di sebelah Butian dengan cemas. Butian secara alami tidak akan memberitahunya bahwa wanita berbaju hitam itu ditindas di bawah tanah. Dia dengan dingin berkata, nyonya sudah mati untuk Feng Feiyun. Semua orang terkejut. Ekspresi Bei Ming Gong berubah setelah mendengar ini, tidak mungkin, nyonya kita berada di tingkat ketujuh sedangkan Feng Feiyun hanya di tingkat keempat. Bahkan jika fisiknya adalah yang terbaik di dunia, dia tidak bisa menandingi nyonya kita. Butian berdiri di tepi tebing dan menunjuk ke pegunungan yang telah tenggelam ke dalam tanah. Pemandangan telah berubah secara drastis saat dia berkata, Feng Feiyun sangat licik. Ditambah lagi, dia mengolah seni pencarian harta karun yang memungkinkan dia untuk mengendalikan kekuatan pegunungan. Dia memikat nyonyamu ke dalam perangkapnya lalu menggunakan seni itu untuk menyebabkan runtuh dan menghancurkannya hidup-hidup. Jika aku tidak berlari cukup cepat, aku juga akan mati di bawah tanah. Meskipun aku berhasil keluar, Raja Mayat mati menggantikanku. Feng Feiyun adalah bencana. Jika dia besar dan menjadi raksasa, banyak orang yang akan sial. Bahkan Raja Mayat sudah mati. Semua orang lebih mempercayai kata-kata Butian. Ekspresi mereka berubah drastis. Feng Feiyun hanya berada di tingkat keempat, namun dia bisa membunuh raksasa dan Raja Mayat. Ini menantang surga. Banyak yang mengangguk setuju. Feng Feiyun memang licik. Bahkan Master Klan Beiming, yang terkenal karena kecerdasannya, mati untuknya. Masuk akal kalau dia bisa menipu raksasa sampai mati. Butian melanjutkan, ada urat roh di bawah tanah dengan awan ungu. Dia sedang menerobos sekarang. Mengingat sifat pembunuhnya, aku khawatir tidak ada seorang pun di sini yang bisa bertahan jika dia menerobos ke tingkat kelima. Dia tidak akan bisa menerobos. Ekspresi Beiming Gong menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia memimpin ahli klannya menuruni tebing untuk bertarung sampai mati dengan Feng Feiyun. Sudut mulut Butian menunjukkan senyuman yang tidak mencolok. Benar-benar ada urat roh ungu di bawah tanah. Tanya raksasa setengah langkah. Butian berkata, tidak salah sedikit pun. Begitu dia selesai berbicara, selusin sosok lainnya terbang menuruni tebing. Energi ungu di pembuluh darah berkumpul menjadi pusaran air dan masuk ke tubuh Feng Feiyun. Energi didantiannya sudah jenuh, hanya selangkah lagi untuk menembus ke level kelima. Pedang terbang-terbang keluar dari lautan energi ungu dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Energinya menyerupai burung ganas. Feng Feiyun, serahkan hidupmu. Feng Feiyun berada pada saat kritis dari terobosannya sehingga dia tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Dia hanya bisa menggunakan cincin roh tak terbatas. Kekuatan harta roh peringkat ketiga meletus. Lima diagram terkondensasi di atasnya dan berubah menjadi lima dunia luas untuk menghentikan pedang terbang. Bei Minggong adalah yang pertama tiba dan meraih pedang terbang itu. Dia melihat Feng Feiyun bermeditasi di lautan energi ungu tanpa melihat permaisuri, jadi dia melepaskan serangan lain. Kali ini, energi pedang tiga kali lebih kuat dan menembus salah satu diagram. Bei Minggong adalah raksasa setengah langkah menengah. Kehebatan pertempurannya satu tingkat lebih tinggi dari Bu Tian. Feng Feiyun duduk dalam posisi meditasi dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan seutas niat ilahi untuk mengendalikan cincin itu untuk bertahan secara pasif. Dia tidak punya pilihan lain selain berjudi. Jika dia bisa menerobos sebelum Bei Minggong bisa mencapai batas pertahanan, maka dia akan memiliki keunggulan absolut dan membalikkan keadaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari sepuluh murid Bei Ming memasuki vena dan menyerang Feng Feiyun pada saat bersamaan. Energi pedang menembus pertahanan cincin dan terbang melewati leher Feng Feiyun, meninggalkan luka kecil. Karena fisik kuat Feng Feiyun, hanya luka kecil yang tertinggal. Kalau tidak, energi pedang ini akan memotong lehernya. Benar-benar ada vena roh awan ungu. Itu adalah pembuluh darah roh yang bermutasi. Jika berita ini tersebar, aku khawatir itu akan menarik banyak sekte imortal super besar. Informasi ini pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Semakin banyak orang memasuki vena roh awan ungu. Love. Dua lampu pembunuh ungu terbang dan membunuh dua pembudidaya yang mengatakan mereka ingin menyebarkan berita tentang vena roh awan ungu. Keduanya terbaring mati di nadiroh dengan benda tak dikenal yang menembus hati mereka. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas siapa yang baru saja menyerang. Kematian keduanya langsung menimbulkan kepanikan. Seorang kultifator berkata, saya pikir saya melihat dua lampu pembunuh itu menembus kehampaan. Sebelum pembudidaya dapat menyelesaikan kata-katanya, seberkas cahaya pembunuh keluar entah dari mana dan menembus jantungnya. Suaranya berhenti melengking saat dia jatuh ke pembuluh darah roh. Semua pembudidaya ini terkejut. Mereka tahu bahwa vena roh awan ungu ini sudah memiliki master, dan masternya adalah orang yang luar biasa. Mereka tahu apa yang seharusnya tidak mereka ketahui dan tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mereka dipenuhi dengan penyesalan pada saat ini. Hanya para pembudidaya Beiming yang terus menyerang Feng Feiyun, memaksa Feng Feiyun terpojok. Pergi sekuat tenaga, kita harus membunuh Feng Feiyun sebelum dia menerobos. Ekspresi Beiming Gong menjadi ganas. Tiba-tiba, ledakan keras datang dari vena. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi datang dari Feng Feiyun. Di luar Beiming Gong, semua pembudidaya lainnya terpesona. Raur. Sepuluh ribu binatang meraung pada saat bersamaan. Sebelum Beiming Gong bisa berdiri, juba ungu terbang ke arahnya. Detik berikutnya, kepalanya hancur berkeping-keping. Air mancur darah menyembur keluar dari lehernya, menciptakan pemandangan yang indah. Feng Feiyun membuang mayat Beiming Gong. Di dalam dantiannya, energi ungu yang sangat besar melonjak seperti lautan dengan suara ombak yang menerjang. Dia telah mencapai tingkat kelima dari mandat surga. Mata jahatnya mengamati pemandangan itu. Sepuluh ribu jiwa binatang bergegas keluar dari tubuhnya. Masing-masing dari mereka diselimuti cahaya ungu yang redup. Mereka menjadi lebih ganas. Hanya dalam sepersekian detik, lebih dari sepuluh murid Beiming terbunuh. Mayat mereka tersebar di seluruh tanah. Feng Feiyun memanggil kembali jiwa binatang itu ke dalam tubuhnya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tenang dan melihat tanah yang runtuh di kejauhan. Permaisuri Beiming dimakamkan di bawahnya. Siapa yang tahu apakah dia sudah mati atau tidak? Bab 632 Feng Feiyun tidak terburu-buru. Lagipula, permaisuri itu adalah raksasa perantara. Bahkan runtuhnya langit belum tentu cukup untuk membunuhnya. Dia akan menjadi ancaman besar jika dia selamat. Feng Feiyun tidak akan menjadi tandingannya meskipun berada di level kelima. Para pembudidaya dari Beiming semuanya mati tetapi senjata mereka jatuh ke tanah. Feng Feiyun melambaikan lengan bajunya dan senjata di tanah menghantam esensi senjata. Itu menyerap semua energi dan niat bertarung mereka, mengubahnya menjadi besi tua. Pancaran esensi senjata semakin terang dan tajam. Feng Feiyun memegang esensi senjata dan perlahan berjalan menuju dinding yang panjangnya lebih dari 20 mil. Dia menebas lebih dari 90 kali sebelum menghancurkan dinding. Permaisuri Beiming tidak terlihat, hanya jubah hitam berlumuran darah. Itu yang dia kenakan. Darah di atasnya belum mengering. Dia terluka parah tapi dia berhasil melarikan diri. Feiyun mengambil jubah hitam dan mengibaskan darah. Tetesan merah melayang di udara dan mengembun menjadi manik darah. Feng Feiyun menyimpannya dan berjalan menuju sisi lain dari Fenaroh. Dia mendengar teriakan sebelumnya dan bergegas untuk menemukan bahwa mereka semua sudah mati, hati mereka tertusuk. Tidak ada satupun yang hidup. Sepertinya pasti ada ahli yang tak tertandingi di penginapan. Fenaroh awan ungu ini mungkin diambil dari tempat lain dan ditempatkan di sini. Feng Feiyun melihat mayat di tanah dan menuangkan semua senjata mereka ke dalam esensi senjata. Setelah menyerap energi mereka, dia meninggalkan Fenaroh dan kembali ke permukaan. Feng Feiyun melompat keluar dari tebing dan mendarat di tepinya. Tanah dipenuhi mayat. Bau darah membuat tempat ini terlihat seperti rumah jagal. Para pedagang dan pembudidaya semuanya tergeletak di tanah. Darah mereka mewarnai penginapan itu menjadi merah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Setiap orang yang tahu bahwa ada Fenaroh awan ungu di bawah tanah sudah mati. Bu Tian juga mati. Tubuhnya digantung di pohon cemara tua dan jantungnya ditusuk oleh dahan. Darah mengalir keluar dari jantungnya dan mengalir ke kaki hingga ke sol sepatunya, menetes setetes demi setetes. Ini adalah raksasa setengah langkah puncak tetapi dia tidak bisa lepas dari takdir ini. Dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Feiyun awalnya ingin mengambil nyawanya tetapi tidak menyangka dia yang akan mati. Jika dia tidak memberitahu orang-orang ini tentang urat roh ungu di bawah tanah, mungkin mereka tidak perlu mati. Angin dingin bertiup dan bau darah di udara memuatkan. Feng Feiyun berjalan menuju penginapan dan melihat enam jenderal terbaring di genangan darah dengan hati tertusuk. Mereka juga mendengar tentang urat roh dan tidak bisa melarikan diri. Spirit domain in masih terang-benderang. Ada banyak pedagang berkumpul di luar. Mereka tidak pergi ke tebing dan tidak tahu bahwa ada roh-roh kabut ungu di bawah tanah. Mereka masih hidup tetapi mereka takut mati. Mereka semua mati. Kematian mereka tidak bisa dijelaskan. Jeritannya terlalu menakutkan. Apakah mereka mati di tangan hantu? Untungnya, saya tidak meninggalkan area yang digambar, Sir Budi. Kalau tidak, saya mungkin sudah mati di sana. Para pedagang yang masih hidup berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka tinggal di tenda mereka, tidak berani keluar. Mereka semua adalah orang jujur, dan orang jujur biasanya berumur panjang. Feng Feiyun memandang, orang tua, dengan penggaris giok. Dia cukup santai dan berjalan di antara tenda. Dia bertemu dengan tatapan Feng Feiyun dan menganggup dengan senyum yang rumit. Begitu banyak orang meninggal tetapi dia masih bisa tersenyum dengan tenang. Tampaknya kematian orang-orang ini terkait dengan spirit domain in. Aku juga tahu tentang pembulu darah roh, mengapa mereka tidak membunuhku. Feng Feiyun memasuki penginapan dengan ekspresi serius. Suasana cukup tegang. Banyak tamu berkumpul di sini seolah-olah sesuatu telah terjadi. Mereka tidak tahu tentang mayat di luar. Si Zhen Xiang, ini penginapannya. Jangan salahkan aku, Guo Dahai, karena mengambil kepalamu jika kamu berani mengacau. Guo Dahai membawa pedang selebar pintu. Jiwa banteng setinggi 7 meter keluar dari tubuhnya dengan niat bertarung yang kuat. Berdiri di depannya adalah seorang Jiang Barbar yang tingginya lebih dari 5 meter. Dia mengenakan kulit binatang dan membawa tulang binatang di punggungnya. Feng Feiyun pernah melihat orang barbar ini sebelumnya. Dia telah memprovokasi Feng Feiyun untuk melawan butian dengan motif tersembunyi. Orang barbar ini adalah penguasa ketiga dari divisi sihir surgawi, salah satu dari tiga suku besar di Jiang Kuno. Namanya adalah Si Zhen Xiang. Si Zhen Xiang datang untuk menyambut Beiming untuk membahas aliansi dengan divisi sihir surgawi. Dia telah menunggu di penginapan selama beberapa hari untuk orang-orang Beiming. Dia memiliki tubuh yang besar dan kecakapan pertempuran yang ganas, terutama tulang binatang di punggungnya. Itu berkilau dan mengandung kekuatan liar yang mengerikan. Mata seukuran kepalan tangannya menatap Guodahai dan menyeringai, Guodahai, jangan mengira aku takut padamu hanya karena kamu adalah komandan perbatasan. Jika kamu tidak memiliki tentara Senwu, tulang serigalaku akan cukup untuk menghancurkanmu dalam pertarungan satu lawan satu. Enyahlah, aku hanya menginginkan wanita itu. Jangan membuatku kesal atau aku akan membunuhmu juga. Si Zen Siang sedang menonton dari Tebing dan ingin membunuh Feng Feiyun untuk kekayaannya. Namun, setelah mengetahui bahwa Feng Feiyun dapat membunuh Raja Mayat dan Raksasa, dia menjadi ketakutan. Dia ingin mengambil Bayruksue sebelum Feng Feiyun menerobos dan melarikan diri. Sayangnya, dia bertemu dengan Guodahai yang baru saja kembali dari penginapan. Keduanya saling berhadapan. Ahli strategi Mo mengelus janggutnya dan berkata, Si Zen Siang, apakah Anda tahu wanita siapa yang Anda sentuh? Anda berani menyentuh wanita yang mulia? Haha, apa omong kosong Raja Ilahi? Dia hanya anak nakal yang masih basah di belakang telinga. Si Zen Siang telah tinggal di Jiang Kuno hampir sepanjang hidupnya dan tidak pernah meninggalkan tanah barbar itu. Di matanya, wanita tercantuk di dunia ini adalah Dewi Sihir Surgawi. Namun, Dewi Sihir Surgawi adalah eksistensi tinggi yang dilindungi oleh 12 ksatria ilahi penyihir dari kuil ilahi Sihir Surgawi. Meskipun dia adalah pemimpin divisi ketiga dari Divisi Sihir Surgawi, dia tidak berani memiliki rancangan apapun pada Dewi Sihir Surgawi. Divisi Sihir Penguasa Surga pertama mengirimnya untuk menyambut orang-orang dari Beiming. Dia melihat Bai Ruk Sue dengan Fei Yun. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari Sang Dewi, dia masih seorang Dewi di dunia fana. Dia tidak bisa menahan air liur saat melihatnya. Itu sebabnya dia terus memprovokasi Feng Fei Yun untuk melawan Butian. Dia ingin Feng Fei Yun mati untuk Butian sehingga dia bisa memilikinya untuk dirinya sendiri. Kamu berani mengkhianati dinasti? Ahli strategi Mo bertanya. Jin, haha, dinasti saat ini hancur, naga bangkit. Hanya masalah waktu sebelum ibu kota jatuh. Divisi Sihir Surgawi kita akan menyatukan suku-suku lain dan menjadi penguasa Jiang Kuno. Lalu, kita akan berbaris ke selatan dan mempercepat kehancuran dinasti. Suara si Zhen Xiang menggelegar seperti guntur. Matanya terpaku pada tubuh Bai Ruk Sue dengan tatapan yang sangat berapi-api. dia benar-benar ingin bergegas maju dan menekan gadis seperti batu giyok ini ke tanah. Kemudian, dia akan melakukan yang terbaik untuk bergegas maju seolah-olah dia sedang menerkam seorang gadis barbar di hutan. Bai Ruk Sue agak takut dengan orang barbar ini. Lagi pula, si Zhen Xiang tingginya 5 meter dengan lengan setebal ember. Dia akan mati jika dia jatuh ke tangannya. Guo Dahai mengangkat pedangnya dan dengan dingin berkata, si Zhen Xiang, kamu terlalu meremehkanku. Hari ini, aku akan menunjukkan kekuatan pasukan perang. Feng Fei Yun masuk saat ini dengan esensi senjatanya. Jubah ungunya berkibar tertiup angin saat dia berdiri di belakang si Zhen Xiang, beberapa orang ingin mati, aku dengan senang hati menghibur mereka. Setetes darah jatuh dari tombak ke tanah. Guo Dahai dan ahli strategi Mo sangat gembira melihat kembalinya Feng Fei Yun dengan selamat. Mereka senang bahwa pertaruhan mereka terbayar. Raja Ilahi dan Permaisuri memiliki hubungan khusus. Masa depan mereka akan cerah jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengannya. Ahli strategi Mo juga mengeluarkan kipas besi gelap dan ki ungu melonjak di sekelilingnya. Si Zhen Xiang, Anda tidak hanya mengatakan bahwa Anda ingin memberontak melawan dinasti, tetapi Anda juga ingin bertarung dengan Raja Ilahi untuk seorang wanita. Mengapa tidak? Tidakkah kamu melihat wajah pengecutmu? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan Raja Ilahi? Ahli strategi Mo adalah master sekte dari sekte kecil yang kemudian diajukan ke pengadilan. Dia adalah raksasa setengah langkah tahap akhir. Karena dia tidak memiliki merit law untuk giant level selanjutnya, dia tidak bisa mencapai level ini. Jika dia bisa menyenangkan Raja Ilahi, hukum jasa tingkat raksasa akan mudah didapat. Zhen Xiang tertangkap basah oleh tiga musuh, terutama Feng Fei Yun. Dia masih hidup. Tiba-tiba, sebuah suara indah datang dari hutan batu di kejauhan, spirit domain hanyalah sebuah penginapan kecil. Jika kalian ingin bertarung di sini, kalian akan menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Huh. Dia menghela nafas dengan rasa kasihan yang tak terlukiskan. Feng Fei Yun mengendus dan mencium aura iblis yang samar. Setan mana yang berani menyelinap ke kerajaan manusia. Di hutan batu, awan terbelah dan kabut menyebar, menampakkan sosok peri yang anggun. Samar-samar, seorang wanita berbaju putih terlihat duduk di atas panggung batu putih kuno, memainkan sitar. Jari-jarinya ramping, dan wajahnya cantik. Lagu yang dimainkannya adalah biyutis. Untuk siapa kecantikan tersenyum, kapan kecantikan pergi. Hati tidak pernah menjadi tua di dunia manusia. Tanpa penguasa, manusia seperti rumput. Saat kecantikan bertambah tua, siapa yang akan mengecat alisnya. Lagu, biyutis, cukup membuat orang menangis. Bab 633. Musik sitar yang jernih berderak-derak, tetapi juga membawa sedikit kesedihan. Mata Feng Fei Yun terbakar saat dia menatap sosok putih di peron batu. Hatinya bergejolak seolah-olah dia telah melihat orang yang selalu dia impikan. Dia masih mengenakan jubah seputih salju dan suara guzeng seperti suara alam. Sosoknya yang anggun dan anggun memesona. Si Zen Siang juga sama, matanya terbuka lebar dan penuh dengan posesif. Dia tertawa dan berkata, aku tidak menyangka penginapan kecil seperti ini memiliki gadis yang begitu cantik. Biarkan aku melihat kecantikan menggoda seperti apa yang ada di balik awan. Si Zen Siang bergerak maju, kakinya seperti pilar perunggu. Setiap langkah dari tubuhnya yang besar menyebabkan tanah sedikit bergetar. Namun, penglihatannya kabur, dan sosok ungu menghalangi jalannya. Feng Feiyun mengangkat tombaknya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu berani menghinanya. Kamu mencari kematian. Feng Feiyun melihat bayangan Hongyan pada wanita yang bermain kecapi. Si Zen Siang memiliki pemikiran yang tidak benar tentang Bai Ruk Sui. Feng Feiyun hanya memiliki naluri untuk bertarung, tetapi dia berani menyentuh bayangan Hongyan. Hati Feng Feiyun dipenuhi dengan niat membunuh. Musik di peron batu berhenti. Di dalam awan putih, seorang wanita dengan rambut hitam panjang dan mantel bulu rubah putih muncul. Dia perlahan mengangkat lehernya yang ramping, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Matanya yang berbintang menatap Feng Feiyun, yang menghalangi jalan Si Zen Siang. Dia terlihat berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan memiliki kulit putih Peking di lengannya. Dia dengan lembut membelai kepala orang Peking dengan satu tangan, dan matanya masih tertuju pada dua orang yang berhadapan di aula dengan ekspresi main-main. Mata Si Zen Siang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraung, Feng Feiyun, minggir. Aku tidak menyentuh wanitamu dan kamu berani menggangguku. Balasannya adalah tombak tajam yang sepertinya mampu menembus kehampaan. Suara tombak yang menembus kehampaan sangat tajam, dan niat membunuh yang menakutkan menyerbu ke arah wajah Si Zen Siang. Feiyun melepaskan kekuatan penuhnya. Petir bisa terlihat di udara, mengeluarkan suara gemuruh. Si Zen Siang meraung. Energi esensi mengalir keluar dari mulutnya dan berkumpul menjadi bel biru muda. Itu bertabrakan dengan tombak, menciptakan suara logam. Hancurkan untukku. Binatang buas di lengan Feng Feiyun bergerak pada saat bersamaan. Lengannya berubah menjadi api dan tanah di bawah kakinya retak. Tombak menembus bel dan tidak melambat sama sekali. Si Zen Siang, kamu berani menghina Yao Yao. Aku, Guo Dahai, akan memukulimu dengan sangat buruk bahkan ibumu tidak akan mengenalimu. Guo Dahai sangat marah. Bayangan banteng setinggi 7 meter keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi pedang. Itu membawa aura yang kuat dan menebas kepala Si Zen Siang. Ahli strategi Mao juga menyerang dengan kipas besi di tangannya. Itu berubah menjadi layar langit yang terbuat dari besi dan ditekan. Si Zen Siang dikelilingi oleh musuh di tiga sisi. Dia memegang tulang binatang di punggungnya di tangannya. Tulang binatang itu diukir dengan pola serigala ilahi dan mengandung aura binatang buas. Hanya satu tulang yang lebih kuat daripada binatang roh. Tulang ini jelas tidak biasa. Itu adalah tulang binatang roh yang telah dibudidayakan selama 2000 tahun. Makhluk roh berusia 1000 tahun sebanding dengan raksasa. Makhluk roh berusia 2000 tahun sebanding dengan makhluk yang tercerahkan. Ledakan. Si Zen Siang membuang tulang binatang itu dan merobohkan kipas besi ahli strategi Mao, lalu bentrok dengan pedang Guodahai. Keduanya mundur pada saat yang sama, didorong kembali oleh kekuatan besar. Mereka berdua adalah pembudidaya tipe kekuatan sehingga kekuatan pertempuran mereka hampir sama. Sebelum Si Zen Siang bisa mendapatkan kembali pijakannya, Feng Feiyun menusukkan tombaknya ke wajahnya. Esensi senjata menyerempet tepi tulang dan meninggalkan luka yang dalam. Si Zen Siang membuang sepotong besi roh seukuran telapak tangan. Itu adalah jenis besi khusus yang digali dari tanah. Itu bahkan lebih sulit daripada Black Tortoise Iron. Namun, itu masih tidak bisa menghentikan Heaven Essence way upon essence. Esensi senjata menembusnya. Senjata yang sangat tajam. Si Zen Siang melirik ke samping dan melihat Guodahai dan ahli strategi Mao menyerang lagi. Dia meludah ke tanah dan tahu bahwa dia tidak akan bisa menang hari ini. Dia membenturkan kepalanya ke dinding penginapan dan bergegas ke kegelapan tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, dia menyeberangi tebing dan terbang menuju pegunungan hitam. Feng Feiyun bahkan lebih cepat. Dia melintasi pegunungan hanya dengan pikiran dan mengejar Si Zen Siang. Tombaknya menembus malam seperti naga perak dan menghantam punggung Si Zen Siang. Sesuatu memblokirnya tetapi masih menusuk sedalam satu inci, mengeluarkan genangan darah. Suara teredam datang dari langit malam. Meski cedera, momentum Si Zen Siang tidak melambat. Tubuh raksasanya melompat di antara pegunungan dan dengan cepat mencapai cakrawala. Suaranya kembali dengan nada berbisa, Feng Feiyun, jika kamu berani melangkah ke prefektur Jiang Kuno, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Perseteruan kita akan diselesaikan hari ini. Si Zen Siang sudah menghilang di malam hari saat suaranya terdengar. Jika Feng Feiyun ingin mengejar, dia secara alami bisa mengejar. Namun, dia bukan tandingan Si Zen Siang dengan kultivasinya saat ini. Guo Dahai dan ahli strategi Mo akhirnya menyusul. Mereka terlalu lambat dan tidak bisa dibandingkan dengan Feng Feiyun. Guo Dahai melihat sekeliling dan bertanya, di mana Si Zen Siang? Aku membiarkannya melarikan diri. Feng Feiyun menjawab. Orang-orang Jiang Kuno telah bertarung sejak mereka masih muda, terutama melawan binatang buas dari tanah tak berujung. Mereka memiliki banyak metode melarikan diri dan menyelamatkan jiwa. Tidak sulit bagi mereka bertiga untuk mengalahkan Si Zen Siang, tetapi akan sangat sulit untuk membunuhnya. Guo Dahai mengertakan gigi dan berkata, Bajingan ini, lain kali aku melihatnya, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Mereka bertiga langsung kembali. Ketika mereka melewati tebing, Guo Dahai dan ahli strategi Mo berhenti dan mengumpulkan mayat enam jenderal. Ini adalah saudara laki-laki Guo Dahai yang mempertaruhkan hidup mereka untuknya. Sekarang, mereka sudah mati dengan darah masih mengalir keluar dari lubang mereka. Guo Dahai berjongkok ditumpukan mayat dan meraung ke langit, siapa yang melakukan ini. Mereka berperang melawan Si Zen Siang di penginapan. Sebagai raksasa, mereka tidak boleh diganggu sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Feng Fei Yun berdiri di bawah langit malam dan menatap penginapan. Seolah-olah dia bisa melihat sosok ramping berpakaian putih itu lagi. Dia kembali ke dalam dan bertanya kepada wanita di dalam kabut, siapa kamu? Dia masih berdiri di atas platform batu. Sosoknya cantik tapi dia tidak menunjukkan wajahnya. Matanya memiliki sedikit senyum. Setelah hening sejenak, dia berkata, yang rendah hati ini adalah Yao Yao. Terima kasih, Raja Ilahi, karena telah membantu kami dan memaksa guru itu mundur. Feng Fei Yun menyipitkan matanya. Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa dialah yang menyelamatkannya. Penginapan itu tidak sesederhana kelihatannya. Kultivasi wanita ini bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan Feng Fei Yun. Seseorang seperti Si Zen Siang hanyalah seekor nyamuk di hadapannya. Dia tidak membunuhnya karena dia tidak ingin mengotori tangannya. Feng Fei Yun secara kasar bisa menebak kultivasinya dari energi iblisnya. Namun, ada satu hal yang Feng Fei Yun tidak mengerti, aku juga tahu tentang urat roh ungu, mengapa dia tidak membunuhku. Feng Fei Yun tidak bertanya lagi karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dia menatapnya dalam-dalam lalu kesitar sebelum menarik Bai Ruk Sue keluar dari penginapan. Ini bukan tempat tinggal lama. Lebih baik pergi sekarang untuk menghindari kecelakaan. Fei Yun memahami setan lebih baik dari siapapun. Sifat mereka berubah-ubah. Saat Feng Fei Yun meninggalkan penginapan, dia bertemu dengan pelayan dengan penguasa batu Giyok lagi. Dia tersenyum misterius pada Feng Fei Yun dan membungkuk, Nobel Muda, silakan datang lagi. Jauh di dalam penginapan, ada istana yang mengapung di atas hutan batu. Seorang wanita berpakaian putih, dengan mantel bulu rubah putih menutupi bahunya, sedang duduk di istana. Wajahnya yang kecil dan cantik memiliki sedikit kemalasan. Dia menggendong anjing peking seputih salju di lengannya, menyisir bulunya yang panjang dengan sisir kayu cendana. Sebuah suara tua datang dari luar istana dengan sedikit tawa, mengapa kamu tidak membunuhnya. Ini adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, tetapi dia masih memiliki sikap yang luar biasa. Ada beberapa kerutan di wajahnya, dan ada beberapa helai rambut putih di kepalanya. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia terlihat sangat anggun dan bermartabat. Ada keagungan tersembunyi di tubuhnya. Orang tua ini sedang berdiri di puncak batu apung lainnya. Dia berdiri tegak dan bangga, memandangi istana tidak jauh dari sana. Wanita itu sedang menyisir rambut peking. Ada kelopak merah di sekelilingnya, seterang darah. Dia tersenyum dan berkata, dia satu-satunya di seluruh dinasti jin dengan setengah darah iblis. Saya merasakan keakraban yang khusus. Aku mengerti sekarang, iblis juga bisa merasa kesepian. Pria tua itu memiliki penampilan yang bermartabat dan sama sekali tidak terlihat pikun. Sebaliknya, dia memiliki semangat seorang pemuda. Tinjunya sepertinya mampu menghancurkan langit. Dia adalah satu-satunya iblis di seluruh dinasti jin, Feng Fei Yun. Di matanya, semua orang berbeda, hanya Feng Fei Yun yang memberinya rasa kekeluargaan. Hanya apa yang kamu sempurnakan di Violet Miss Spirit Vein. Bahkan dengan kultifasimu, kamu masih perlu memperbaikinya selama 99 hari. Kata wanita bermantel bulu rubah. Saya telah terjebak di Gunung Kuali Perunggu selama 1840 tahun terutama karena saya menginginkan benda ini. Kalau tidak, saya akan melarikan diri 700 tahun yang lalu. Mata lelaki tua itu penuh energi. Sisi kiri matanya menyerupai matahari sedangkan sisi kanannya menyerupai bulan. Mereka penuh pesona ilahi. Sebelumnya, dia menyempurnakan item itu di dalam pembuluh darah roh. Namun, tidak seorang pun, termasuk Fei Yun, memperhatikannya. Bab 634 Wanita dengan bulu rubah putih tersenyum, saya telah meminjamkan Anda Purple Cloud Spirit Vein. Anda harus memenuhi janji Anda, bukan? Gambarlah peta topografi Gunung Kuali Perunggu dan lokasi lembah setan miriat. Ini adalah kesepakatan di antara mereka, karena mereka setara. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan pria tua ini, dan wanita yang tampaknya lembut ini kebetulan adalah salah satu dari mereka. Berbicara tentang Gunung Kuali Perunggu, bahkan lelaki tua itu memiliki tatapan aneh di matanya. Dia menghela nafas, Gunung Kuali Perunggu sangat berbahaya dan luas. Saya telah terperangkap di sana selama 1.800 tahun dan saya hanya bisa bergerak di sekitar sepersepuluh dari area tersebut. Saya tidak berani pergi terlalu dalam. Saya pernah berdiri di pinggiran dan melihat di menki di miriat di menfali melonjak ke langit. Saya mungkin bisa menggambar posisinya. Namun, saya masih harus mengingatkan Anda bahwa dengan kultifasi Anda, saya khawatir Anda hanya memiliki 30% peluang untuk memasuki lembah miriat demon. Mengapa Anda tidak membantu saya merebut dunia ini terlebih dahulu, dan saya dapat membantu Anda mendapatkan harta ilahi di lembah setan miriat. Mata wanita itu berkedip saat dia tertawa, Hehehe, Anda ingin saya membantu Anda berurusan dengan Kaisar Agung. Yang disebut mantan Kaisar Jin mengacu pada Ayah Long Luofu, Kaisar Jin sebelumnya. Saya mendengar bahwa setelah Long Jiangling, klan panjang kerajaan memiliki karakter luar biasa lainnya, nomor 1 dari dinasti Jin yang saleh. Sejak saya meninggalkan Gunung Kuali Perunggu, saya sudah lama mengaguminya. Aku akan pergi ke ibu kota untuk menemuinya. Kata-kata lelaki tua itu menghancurkan bumi. Jika ada orang lain di sini, rahang mereka akan jatuh ke tanah. Orang tua ini sebenarnya ingin bertemu Kaisar Jin Agung. Faktanya, Kaisar Jin tua memang junior di depan lelaki tua ini. Orang tua ini berasal dari generasi yang sama dengan Permaisuri Long Jiangling, dan dia dua generasi lebih tua dari Kaisar sebelumnya. Jadi kamu mengatakan bahwa orang yang kamu ingin aku tangani bukanlah Kaisar Jin Agung. Tangan wanita yang sedang menyisir bulu Peking berhenti sejenak. Matanya berkedip. Aku ingin kamu berurusan dengan dua kakek tua dari Secret Spirit itu. Kata orang tua itu. Haha, Anda benar-benar ambisius. Wanita itu mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bajunya. Dia menggosok matanya dengan jari-jarinya yang ramping dan berkata, Aku lelah, aku perlu istirahat. Pelayan, lihat tamu keluar. Setelah mengatakan ini, dia memeluk orang Peking putih dan berbaring di tanah. Wajah dan dadanya berada di kelopak bunga di tanah. Mantel bulu rubah itu lembut, tetapi tubuh gioknya bahkan lebih lembut. Postur tidurnya begitu indah hingga membuat jantung orang berdebar. Penatua berdiri di puncak batu yang mengambang dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Jubah abu-abunya berkibar tertiup angin dan sedikit kekecewaan terlihat di matanya. Iblis tetaplah iblis, mereka terlalu licik. Tidak mungkin dia memanfaatkannya untuk melakukan sesuatu untuknya karena dia sangat cerdas. Mata lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi suram. Kemudian, dia mengeluarkan gulungan tembaga dan meletakkannya di tanah. Kemudian, anehnya tubuhnya menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, dia muncul di luar penginapan. Di istana, wanita yang semula terbaring di tanah dan pura-pura tidur membuka matanya sedikit. Sudut mulutnya mengungkapkan jejak senyum elegan. Dengan lambayan lembut dari lengan rampingnya yang seperti batu giok, gulungan lukisan logam tembaga jatuh ke tangannya. Dia perlahan membuka gulungan itu, dan empat kata mengejutkan tertulis di atasnya. Cahaya itu sepanas empat matahari yang terik, dan empat hukum dewa surgawi yang berbeda meletus. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan dipanggang oleh keempat hukum dewa surgawi ini. Dia hanya melambaikan tangannya, dan aturan ilahi dao surgawi di atasnya meredup, mengungkapkan empat kata ilustrasi gunung kuali perunggu. Senyum yang sangat manis muncul di wajahnya yang seperti salju. Dia tampak seperti rubah kecil yang menangkap kelinci yang lesat. Aura lelaki tua itu benar-benar tersembunyi. Dia mengenakan jubah abu-abu dan terlihat sangat biasa. Dia memiliki senyum ramah di wajahnya seperti orang tua biasa saat dia perlahan berjalan keluar dari penginapan. Para pedagang dan pembudidaya tidak memperhatikannya sama sekali. Pada saat yang sama, tiga lelaki tua berjubah perak keluar dari penginapan. Mereka adalah para pembudidaya dari Secret Spirit Palace. Mereka mengikuti di belakang lelaki tua itu dan menjaga jarak, takut lelaki tua itu akan memperhatikan mereka. Pria tua itu tiba-tiba berhenti setelah menempuh jarak puluhan mil. Tiga orang di belakangnya membeku pada saat bersamaan. Hati mereka bergetar karena mereka merasa seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Sejak kapan orang-orang dari Secret Spirit Palace menjadi tikus licik? Lelaki tua itu tidak berbalik dan terus berdiri di jalan yang penuh dengan daun-daun berguguran. Raja Suar, penguasa Istana Suci kami ingin mengundangmu ke Istana Roh Suci untuk mengobrol. Yang tertua di antara mereka, seorang lelaki tua berjubah perak, maju selangkah. Dia memegang tongkat roh setebal lengan dan berbicara dengan nada memerintah. Ketiga lelaki tua ini adalah utusan ilahi dari Roh Suci, bawahan penguasa istana. Mereka memiliki status khusus di istana. Bahkan master klan dari empat klan besar di Jin harus menghormati mereka. Ini karena mereka mewakili Istana Roh Suci, eksistensi tertinggi yang melampaui Jin. Orang tua di depan tersenyum. Kerutan di bawah matanya menjadi halus. Dia membelai janggutnya dan berkata, tentu saja aku akan pergi ke Istana Roh Suci, tapi tidak sekarang. Tiga lelaki tua berjubah perak di belakangnya saling memandang. Dan Tian mereka memancarkan sinar perak pada saat bersamaan. Bintik cahaya itu seperti tiga langit berbintang, luas dan tak terduga. Kecemerlangan perak beresonansi dengan tongkat roh di tangan mereka, mengubah separuh langit menjadi abu-abu keperakan. Ketiga tongkat itu berubah menjadi tiga pilar surgawi dan melepaskan aura yang menghancurkan bumi. Dua gunung yang paling dekat dengan mereka dihancurkan oleh energi ini dan runtuh pada saat bersamaan. Gemuruh. Ketiga tongkat itu roboh. Vegetasi dalam radius beberapa ribu meter berubah menjadi abu. Pria tua berjubah abu-abu berdiri diam di sana tanpa berbalik. Dia dengan santai melambaikan lengan bajunya, dan kecemerlangan perak yang memenuhi langit bergulir kembali. Tubuh tiga utusan ilahi berjubah perak langsung berubah menjadi abu perak yang berserakan di tanah. Seluruh dunia menjadi sunyi. Boom, boom, boom. Tiga staf jatuh dan menusuk ke tanah. Cahaya pada mereka meredup. Angin sejuk bertiup, dan ketiga tongkat spiritual itu hancur berkeping-keping. Garis-garis halus menutupi mereka dengan rapat, dan pada akhirnya, mereka juga berubah menjadi pasir besi perak berserakan di seluruh tanah. Ketiga utusan itu tidak meninggalkan apapun di luar debu perak, bahkan tidak sehelai rambut pun. Istana roh suci. Haha. Pria tua berjubah abu-abu itu terus maju. Langkahnya lambat, tetapi setiap langkah memungkinkannya melintasi beberapa kilometer. Malam berlalu dan fajar tiba. Seberkas cahaya muncul di langit timur. Seluruh dunia sepertinya terbangun. Spirit domain in, 800 mil jauhnya. Raja sesat, apa yang kita lakukan dengan wanita ini? Seorang pria yang mengenakan baju besi hitam dengan pedang besi hitam pekat di punggungnya berdiri dengan hormat di belakang sesepuh berjubah abu-abu. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Permaisuri Beiming pucat. Gaun satin putihnya berlumuran darah. Dia terluka parah. Dia duduk di pavilion kayu dan menatap keduanya di depannya. Dia sudah melarikan diri dari purple cloud spirit vein, tapi dia ditangkap oleh pria berbaju hitam dan dibawa ke sini. Apa yang dia katakan barusan? Raja sesat, mungkinkah lelaki tua berjubah abu-abu ini adalah kaisar jahat yang legendaris? Pria tua berjubah abu-abu itu tidak memiliki sehelai energi jahat pun padanya. Dia tersenyum pada Permaisuri Beiming, jangan panik, Permaisuri. Saya hanya ingin tahu beberapa hal. Apa yang ingin kamu ketahui? Jubah hitam Permaisuri telah dilepas, memperlihatkan sosoknya yang memikat. Kulitnya selembut bulu tanpa jejak waktu. Dia tampak seperti Dewi berusia 20 tahun. Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum, saya ingin tahu apa budidaya kaisar agung. Mata Divine Consort menyipit. Dia bahkan lebih yakin bahwa lelaki tua berpenampilan biasa ini adalah raja sesat yang legendaris. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, aku juga tidak tahu kultivasi kaisar jinn leluhur. Dia tidak akan memberitahuku hal seperti ini. Satu-satunya orang yang tahu adalah janda Permaisuri di ibu kota. Dia satu-satunya yang tahu tentang kultivasi kaisar jinn leluhur. Permaisuri Beiming secara alami adalah Permaisuri Hua, ibu long luofu. Pria tua berjubah abu-abu itu mendecahkan lidahnya seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran Permaisuri. Dia menghela nafas, oh wanita, kamu terlalu lemah. Mengapa mereka begitu penuh kebencian? Penjaga kegelapan? Katakan padaku, berapa banyak wanita di dunia ini yang bisa dipercaya? Bawahan ini hanya mengetahui perbedaan antara yang hidup dan yang mati, tapi aku tidak tahu perbedaan antara pria dan wanita. Pria berbaju hitam itu menjawab. Tiba-tiba, pedang berat berwarna hitam di punggung pria yang disebut penjaga kegelapan, mulai bergetar, mengeluarkan raungan rendah yang terdengar seperti binatang buas raksasa. Niat membunuh penjaga kegelapan melonjak, raja sesat, seseorang datang ke sini. Pria tua itu terkekeh dan menggelengkan kepalanya, dia di sini untuk permaisuri ilahi, biarkan dia datang. Pengawal kegelapan menarik niat membunuhnya dan pedang di punggungnya berhenti bergetar. Feng Feiyun membentuk segel dengan tangannya dan menuangkan energinya ke dalam manik. Manik ini dipadatkan dari darah permaisuri Beiming sehingga bisa merasakan lokasinya. Feiyun mengejar manik itu sambil melintasi pegunungan dan lembah. Cahaya dari manik menjadi semakin terang. Permaisuri Beiming ada di dekatnya tetapi dia benar-benar berlari sejauh ini. Setelah mencapai hutan, Feng Feiyun akhirnya melihatnya. Dia duduk di pavilion kayu dengan sosok ramping. Ada bekas darah di tubuhnya. Ketika Feng Feiyun memandangnya, dia juga memandang Feng Feiyun. Adapun lelaki tua dan lelaki berbaju hitam, aura mereka ditarik. Mereka tampak seperti dua pejalan kaki biasa yang beristirahat di pavilion. Bab 635 Feiyun ingin membunuh permaisuri Beiming saat dia masih belum pulih. Dia ingin memotong rumput liar sampai ke akarnya. Namun, Feng Feiyun tidak bertindak gegabuh karena ada dua orang lainnya di pavilion. Salah satunya adalah pria tua berjubah abu-abu sementara yang lainnya adalah pria berbaju besi tebal dengan pedang besi di punggungnya. Pavilion ini dibangun oleh seorang pemburu di prefektur Jiang Kuno, jadi itu cukup kasar. Ini adalah wilayah prefektur Jiang Kuno. Ada banyak binatang buas dan burung di pegunungan. Tentu saja, ada juga suku Barbar Jiang. Suku-suku ini hidup dengan berburu dan sering pergi jauh ke pegunungan untuk berburu. Untuk memudahkan mereka beristirahat, mereka membangun pavilion ini. Pria tua berpakaian abu-abu dan pria lapis baja itu tidak terlihat seperti orang Barbar Jiang Kuno. Karena mereka bukan orang Barbar Jiang Kuno, bagaimana mereka bisa muncul di hutan liar ini. Selain itu, mereka duduk di pavilion yang sama dengan Permaisuri Beiming. Feng Feiyun memperhatikan bahwa Permaisuri Beiming tampaknya takut pada keduanya. Ini membuat Feng Feiyun semakin penasaran. Permaisuri Beiming, kamu cukup cepat dalam berlari. Feng Feiyun menyingkirkan manik darah yang melayang di udara dan dengan hati-hati berjalan menuju pavilion. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangkat kepalanya. Kerutan didahi dan matanya menjadi halus saat dia menunjukkan senyum ramah. Dia tampak seperti orang tua biasa dari pegunungan. Namun, naluri Feng Feiyun memberitahunya bahwa lelaki tua ini jelas bukan lelaki tua biasa dari pegunungan. Terlepas dari luka-lukanya, kebencian Permaisuri Beiming terhadap Feng Feiyun tidak berkurang sama sekali. Dia menyalurkan energinya dan mendorong telapak tangannya ke arah Feng Feiyun. Namun, sebelum dia bisa meluruskan telapak tangannya, suara retakan terdengar dari tubuhnya seolah-olah tulang yang patah bergesekan satu sama lain. Luka-lukanya jauh lebih serius daripada kelihatannya. Banyak tulangnya yang patah. Tanpa pil penyembuhan, dia tidak akan bisa menyembuhkannya dengan kultivasinya saat ini. Dia nyaris tidak berhasil melepaskan serangan telapak tangan. Panjangnya hanya tiga meter dan dipotong oleh pedang Feng Feiyun. Feng Feiyun, tunggu saja sampai aku sembuh. Aku akan menggiling tulangmu menjadi debu. Jejak darah menetes ke sudut bibir putipir Permaisuri Beiming. Dia mengertakkan gigi dan menatap Feng Feiyun. Apakah kamu pikir kamu akan mendapat kesempatan? Feng Feiyun memasuki pavilion dengan esensi senjatanya. Pria tua berjubah abu-abu itu sedang duduk di atas tumpukan rumput di bawah. Ada beberapa helai rambut putih di dekat pelipisnya. Dia berdiri dan merapikan jubahnya sebelum berkata, sepertinya tragedi lain akan terjadi. Pengawal kegelapan, ayo pergi. Pria tua berjubah abu-abu itu hanya ingin melihat Feng Feiyun. Dia ingin melihat orang seperti apa yang disebut jenius nomor satu dari dinasti Jin ini. Adapun apakah Permaisuri Beiming akan mati untuk Feng Feiyun atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia adalah orang yang terus terang. Jika Permaisuri Beiming tidak ingin memberitahunya apa yang ingin dia ketahui, dia tidak akan bertanya lebih jauh. Menurutnya, perkataan wanita belum tentu benar. Namun, Feng Feiyun bukanlah orang yang terus terang. Jika dia ingin mengetahui sesuatu, dia harus mendapatkan jawaban. Setelah lelaki tua dan pengawal kegelapan pergi, Feng Feiyun meletakkan pedangnya di leher Permaisuri Beiming dan dengan dingin bertanya siapa mereka. Kenapa aku harus memberitahumu? Permaisuri Beiming merasakan dingin di lehernya. Dia adalah wanita yang sombong. Di matanya, Feng Feiyun hanyalah seorang penjahat muda yang menjadi raja ilahi karena keberuntungan. Jika bukan karena kebenciannya pada Feng Feiyun, dia bahkan tidak akan memandang Feng Feiyun. Mengapa? Karena kau ada di tanganku sekarang. Feng Feiyun menyingkirkan esensi senjatanya dan menyegel dantian Permaisuri dengan kecepatan kilat. Dia kemudian meraih dagunya dan mengangkat wajahnya yang roboh kerajaan sehingga dia bisa menatapnya. Feng Feiyun bukanlah pria sejati. Dia pernah menjadi preman, gangster, dan bandit sebelumnya sehingga dia tidak akan memperlakukan musuhnya seperti seorang pria terhormat. Permaisuri Beiming panik setelah melihat mata jahat Feng Feiyun. Dia ingin menyalurkan energinya tetapi dantiannya disegel oleh Feng Feiyun. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Feng Feiyun, apa? Apa yang kamu lakukan? Permaisuri menarik napas dalam-dalam. Payudaranya yang mengjulang naik turun. Karena jubahnya berlumuran darah, jubah itu menempel erat di tubuh lembutnya dan membentuk lekuk dadanya. Seolah-olah dadanya yang besar terbuka tepat di depan mata Feng Feiyun. Menurutmu apa yang aku lakukan? Feng Feiyun menyeringai dan dengan lembut membelai pipi permaisuri. Permaisuri, kamu benar-benar pandai mempertahankan penampilan mudamu, kulitmu masih semulus sebelumnya. Aku ingin tahu apakah kulitmu yang lain semulus ini. K.K. Permaisuri Beiming secara alami tahu orang seperti apa Feng Feiyun itu. Tepatnya, semua orang di dinasti tahu tentang urusan romantis Feng Feiyun. Wanita yang ingin membunuh Feng Feiyun paling takut jatuh ke tangan Feng Feiyun. Dan sekarang, permaisuri Beiming ada di tangan Feng Feiyun. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan bagaimana perasaannya saat ini. Feng Feiyun, aku tidak akan membiarkanmu mengambil jalanmu bahkan jika aku harus mati. Dua api ilahi muncul di mata permaisuri. Percikan terbang keluar dari pupil matanya seolah-olah hampir terbakar. Dia mengaktifkan indera ilahi di tubuhnya, ingin membakar tubuhnya dengan indera ilahi. Dia sudah sangat membenci Feng Feiyun. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Feng Feiyun, dia tidak akan membiarkan dia mengambil tubuhnya dan membiarkan dia melampiaskan nafsunya. Feng Feiyun secara alami tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Empat puluh niat ilahi keluar dari matanya dan menekan niat ilahi untuk memadamkannya. Permaisuri Beiming menderita serangan balik dan memuntahkan lebih banyak darah. Luka-lukanya memburuk. Jadilah gadis yang baik dan mungkin aku akan memberimu kematian yang cepat. Kata Feng Feiyun. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggertakkan giginya. Feng Feiyun tidak membuang waktu lagi dan memutuskan untuk menggunakan tindakan ekstrim. Dia mengikat tangannya dengan sulur dan menggantungnya di pohon tua dengan diameter 3 meter. Kedua tangannya diluruskan dan tubuhnya yang ramping hanya mampu menyentuh tanah dengan ujung kakinya. Jika seorang wanita digantung oleh seorang pria dalam posisi ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang akan terjadi. Permaisuri Beiming semakin panik. Feng Feiyun tidak terburu-buru. Dia berdiri di depannya dan dengan tenang berkata, sejujurnya, terkadang aku sangat membutuhkan wanita. Lebih tepatnya, pria normal tidak kebal terhadap wanita cantik. Aku juga pria normal yang membutuhkan wanita. Bah, tubuh Divine Consort Beiming bergetar di pokok anggur. Pinggang rampingnya terus berputar. Payudaranya yang menjulang tinggi dan kakinya yang ramping sangat memikat. Feng Feiyun menggosok dagunya dan tersenyum, jika seorang pria tidak bertujuan untuk menjadikan wanita tercantuk di dunia sebagai tujuannya, maka dia ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja selama sisa hidupnya. Apakah Anda tahu arti sebenarnya dari kata, memiliki? Membongkarnya berarti, ahli. Pria yang tidak tahu cara berhubungan seks tidak akan pernah menjadi ahli. Tujuan saya adalah menjadi yang terkuat di dunia ini. Rambut Permaisuri Beiming tergerai di punggungnya, hitam dan berkilau. Matanya mengintip dari sela-sela rambutnya. Bibir merahnya sedikit terbuka, Feiyun. Menurutmu ini cukup membuatku takut. Hei hei, kamu terlalu meremehkanku. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sejujurnya, meskipun saya menyukai wanita, saya memilih mereka dengan cara yang benar. Saya tidak terlalu tertarik dengan wanita orang lain. Saya selalu berpikir bahwa menjadikan seseorang kakol itu tidak bermoral, jangan paksa saya. Haha, Anda tidak berani. Permaisuri Beiming tertawa. Namun, tawanya terputus di detik berikutnya. Dia gemetar dengan sensasi dingin di kulitnya. Meninggal dunia. Feng Feiyun merobek jubahnya dan melemparkannya ke tanah. Permaisuri Beiming berpikir bahwa Feng Feiyun tidak akan berani menyentuhnya karena dia adalah wanita kaisar jin sebelumnya. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Feng Feiyun berbicara tentang moralitas, dia tidak tahu seperti apa bentuknya. Bisakah moralitas dimakan? Kaki ramping Permaisuri Beiming Beiming terungkap. Setiap inci proporsional, kakinya mungil seperti trate giok, betisnya tanpa daging berlebih, dan pahannya yang mulus. Mereka berwarna putih tanpa noda seolah-olah diukir dari batu giok putih. Lengannya yang seperti batu giok yang tergantung di udara juga terungkap. Mereka sangat lembut dan cantik, dan di bawah tarikan lengannya, tulang selangkanya yang seksi terlihat. Garis-garisnya indah, dan area besar dari kulitnya yang seputih giok seputih salju terekspos ke udara. Berbeda dengan hutan sepi di sekitarnya, itu membentuk gambaran keinginan primitif. Menurutmu aku berani atau tidak? Feng Feiyun bertanya. Anda meninggal dunia. Feng Feiyun dengan cepat merobek jubah permaisuri, memperlihatkan tubuh yang sempurna dan seksi. Payudaranya penuh dan pinggangnya ramping tanpa daging berlebih. Dia bahkan lebih muda dari gadis 16 tahun. Apakah kamu masih berpikir aku berani atau tidak? Feng Feiyun tersenyum. Aku akan memberitahu Anda. Permaisuri Beiming akhirnya menyerah. Feng Feiyun berkata, Huh. Jika Anda memberitahu saya sebelumnya, saya tidak akan begitu kasar dengan Anda. Dadanya naik turun. Matanya menjadi dingin saat dia menggertakkan giginya, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyentuhku atau membunuhku. Aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan membunuhmu dan aku juga tidak akan menidurimu. Sejujurnya, aku tidak begitu tertarik padamu. Feng Feiyun meletakkan tangannya di gagang pedangnya dengan senyum lucu. Dia tidak menahan diri untuk mengagumi tubuh permaisuri. Apakah kamu serius? Feng Feiyun berkata, Saya bukan seorang pria, tapi saya selalu menepati janji saya. Bab 636. Dia tidak ingin tunduk pada Feng Feiyun, tetapi dia tetap memberitahunya identitas pria berbaju abu-abu agar tidak dipermalukan. Feng Feiyun mengerutkan alisnya. Matanya menembakkan cahaya yang menyilaukan saat dia bergumam, jadi dia adalah penguasa legendaris Kuil Senluo, Raja Suar. Tidak heran mengapa aku merasakan niat ilahi yang begitu kuat darinya. Feng Feiyun, bukankah kamu mengatakan akan membiarkanku pergi? Permaisuri takut Feng Feiyun akan mengingkari kata-katanya. Feng Feiyun mendongak dan tersenyum, Aku hanya berjanji bahwa aku tidak akan melakukan apapun padamu atau membunuhmu. Tapi apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Ekspresi permaisuri berubah. Dia mengabaikan etiketnya dan mengutuk, Feng Feiyun, bajingan, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Feng Feiyun mengabaikannya, dia adalah bencana besar yang tidak bisa dibiarkan hidup, tapi tentu saja, Feng Feiyun tidak akan membunuhnya sendiri. Feng Feiyun melumpuhkan kultifasinya sebelum mengenakan topeng besi dingin padanya. Dia menyegelnya dengan formasi sebelum membawanya ke kam militer di Jiang Get Pass. Guo Dahai dan ahli strategi Mo dengan cepat datang untuk menyambut Feiyun dan membungkuk dengan hormat. Ahli strategi Mo memandang pria berjubah hitam di sebelah Feng Feiyun dan dengan penasaran bertanya, Yang mulia, siapa ini? Seorang penjahat dari pengadilan. Feng Feiyun berkata, Saya telah menggunakan jimat diok untuk mengirim pesan kembali ke ibu kota untuk memberitahu Kaisar Jin. Kirim satu batalion ahli dari tentara Senwu untuk mengawal penjahat ini kembali ke ibu kota. Jika ada yang salah di sepanjang jalan, Anda tidak akan bisa menjaga kepala Anda. Ahli strategi Mo dan Guo Dahai saling memandang dengan ngeri di mata mereka. Mereka dengan cepat berlutut dan berkata, dimengerti. Penjahat ini tidak bisa menunjukkan wajahnya kepada siapapun dan bahkan memberitahu Raja Ilahi dan Kaisar Jin pada saat yang bersamaan. Dari sini, jelas bahwa masalah ini tidak boleh dibocorkan atau banyak orang akan mati. Ahli strategi Mo dan Guo Dahai segera memerintahkan para ahli di Kam untuk membangun gerbong penjara yang paling kokoh untuk mengangkut penjahat ini secara diam-diam kembali ke ibu kota. Feng Fei Yun melihat kereta yang dikawal oleh para ahli dengan senyuman di wajahnya. Orang yang paling ingin membunuh Permaisuri Beiming bukanlah Feng Fei Yun, itu adalah janda Permaisuri di ibu kota, mantan Permaisuri Hua. Dia menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Cara terbaik untuk membunuh seorang wanita bukanlah dengan pedang, melainkan dengan wanita lain. Sepanjang jalan, dia akan dibunuh oleh anak buah janda Permaisuri. Dia tidak akan membiarkannya mencapai ibu kota tanpa cedera. Janda Permaisuri tidak akan membiarkannya pergi ke ibu kota tanpa cedera. Jika putra mahkota menjadi kaisar, maka yang akan mati adalah Feng Fei Yun, Long Luo Fu, dan Permaisuri Hua. Ini adalah konsekuensi dari kehilangan perebutan kekuasaan. Di sebuah gunung di Jiang Kuno, pengawal kegelapan berlutut di tanah dan melaporkan semua yang dilakukan Feng Fei Yun kepada lelaki tua berbaju abu-abu, termasuk bagaimana Feng Fei Yun memaksa Permaisuri Beiming untuk mengungkapkan identitas mereka dan melumpuhkan kultivasinya untuk mengirimnya ke ibu kota sebagai penjahat. Tidak ada satu detail pun yang terlewatkan. Pria tua itu memiliki aura seorang raja saat dia menatap ke negeri yang jauh. Matanya yang dalam memiliki sedikit kontemplasi saat dia bertanya, penjaga kegelapan antara Feng Fei Yun dan Tuan Muda menurutmu siapa yang lebih berbakat? Pria berbaju besi hitam di tanah menjawab, dalam hal bakat, mereka seharusnya hampir sama. Dalam hal kecerdasan, mereka seharusnya hampir sama, tapi... Tapi apa? Pria tua itu dengan tenang bertanya. Tapi Feng Fei Yun lebih tercelah dan metodenya bahkan lebih tercelah. Jika itu adalah Tuan Muda, aku khawatir dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Kata penjaga kegelapan. Tercelah, tercelah, dan bahkan tercelah, haha. Orang tua itu tidak menunjukkan rasa jijik. Sebaliknya, ada sedikit kekaguman di matanya, yang paling tidak dimiliki oleh Tuan Muda adalah ketidakberdayaan dan kehinaan Feng Fei Yun. Saya tidak mengerti. Penjaga kegelapan menjawab. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa dan berkata, jika seseorang menyebutmu hina dan tidak tahu malu, itu pasti karena kamu telah memanfaatkan mereka dan mendapatkan keuntungan. Penjaga kegelapan, Anda perlu tahu bahwa di dunia anjing makan anjing ini, reputasi yang baik tidak lebih dari jubah yang indah. Yang paling diuntungkan, yang memakan yang lain, adalah pemenang terakhir. Hanya pemenang akhir yang dapat menentukan siapa yang baik dan siapa yang buruk. Hanya pemenang yang bisa dengan santai menulis halaman sejarah. Sejarah akan memberi tahu generasi mendatang siapa yang tercelah. Haha. Tentu saja yang kalah. Terima kasih atas bimbinganmu, Raja Sesat. Kata penjaga kegelapan. Senyum di wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Udara sepertinya membeku. Tentu, pegunungan di dekatnya menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, dia berkata, perjalanan Tuan Muda ke rumah Yusou untuk kitab ulat sutra emas tampaknya telah meninggalkan benih masalah. Pengawal kegelapan berbaring di tanah dan diam-diam mendengarkan instruksi. Tuan Muda masih muda dan tidak bisa membunuh. Ini normal. Pengawal kegelapan, pergilah ke rumah Yusou dan biarkan wanita hamil itu mati dengan tenang. Juga, kirim pesan ke Tuan Muda. Pertama, katakan padanya bahwa Raja Sejati di dunia ini tidak akan berhati lembut. Aku sudah mengurus masalah ini untuknya, aku tidak ingin itu terjadi lagi. Kedua, Tuan Muda mewakili Kuil Sen Luo kami sementara Feng Fei Yun mewakili dinasti Jin. Kuil Sen Luo ingin mengambil alih Jin sehingga akan ada pertarungan hidup dan mati. Sebelum itu, Tuan Muda dan Feng Fei Yun harus saling bertarung. Ini adalah pemanasan antara Kuil Sen Luo dan Jin, saya ingin tahu siapa yang lebih kuat. Bagaimana rencana Raja Sesat untuk membuat mereka bertarung? Tubuh pengawal kegelapan sedikit gemetar. Pertempuran antara keajaiban akan terjadi di sini di Jiang Kuno, tanah tak berujung akan menjadi medan perang. Biarkan Chiaki mengatur game ini. Mata lelaki tua itu berapi-api saat dia menatap ke arah utara. Hukum ilahi terjalin di murid-muridnya seperti rune geografi. Dia melihat ke arah Ibu Kota Ilahi. Ibu Kota. Ini adalah tanah nasib besar di bawah langit. Fena naga berkumpul di sini, dan orang-orang berkembang. Bahkan setelah mengalami kudeta militer setahun yang lalu, Ibu Kota Ilahi rusak parah, sekarang makmur seperti sutra. Penggarap berkumpul di sini, menjadi tempat paling subur di bawah langit. Istana Kekaisaran, Istana Valetki. Janda Permaisuri dan Long Luofu sedang duduk di meja dengan peta sepanjang 10 meter di depan mereka. Itu menggambarkan seluruh dinasti Jin dengan asap dan pertempuran. Energi draconik melonjak dari berbagai arah menuju Ibu Kota. Ini adalah lukisan gunung dan pedesaan. Itu dijiwai dengan takdir dari dinasti Jin. Semua geografi dan hukum dari delapan prefektur akan ditampilkan pada gulungan ini. Long Luofu menyingkirkan lukisan itu dan meletakkannya kembali di atas altar. Secara otomatis tenggelam dan menghilang. Naga lain, itu yang ke-18. Kata Janda Permaisuri. Long Luofu mengenakan regal Dragon Robe. Dia berdiri dengan bangga dengan aura yang luar biasa. 49 helai energi draconik berputar di sekelilingnya. Setelah kenaikannya, dia menguasai batu roh naga dan segel ilahi. Sekarang, dia memiliki pemeliharaan Jin dan pembuluh darah naga dari Central Royal. Kultivasinya telah meningkat berkali-kali lipat dan mencapai tingkat yang tak terduga. Dengan pemeliharaan yang begitu besar di atas fondasi klan kerajaan selama beberapa ribu tahun, dia dapat dengan mudah menciptakan ahli super dalam waktu singkat. Long Luofu telah dibaptis enam kali di kolam transformasi naga dan menyerap 70 persen energi yang terkumpul. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi makhluk yang tercerahkan. Seekor ikan melompati gerbang naga menjadi naga hanya dalam satu hari. Aura Long Luofu menjadi lebih kuat. Auranya menjadi lebih mendominasi. Setiap gerakannya mengandung aura seorang penguasa. Dia berbicara, naga melahap langit. Ini adalah kehendak langit. Bahkan jika surga ingin menghancurkan kita, maka ini berarti nasib kita semakin menipis dan pemeliharaannya menurun. Kekacauan ini tidak dapat dihindari. Naga, satu lebih atau satu kurang tidak masalah. Hanya agung adalah satu-satunya variable. Siapapun yang bisa mengendalikan Supreme akan mengendalikan nasib dinasti. Ada tujuh pembudidaya super kuat yang menjaga Istana Kiungu. Aura mereka sangat besar dan memenuhi seluruh ruang. Mereka seperti tujuh bintang biduk surgawi yang melindungi Aula Istana ini. Siapapun yang masuk tanpa izin ke Istana Kekaisaran akan dibunuh. Istana itu ketat dan tidak ada yang berani menyinggung aura Kekaisaran. Itu jauh dari kelonggaran seperti Selama Kudeta. Saat itu, itu adalah kompetisi antara Putra Mahkota dan Sang Putri. Tidak ada ahli di kota yang bisa ikut campur, jadi raksasa bisa menyapu seluruh Istana. Sekarang Kaisar baru naik tahta, semua otoritas jatuh ke tangan Longluofu. Dia bisa memobilisasi kekuatan dan sumber daya terbuka dan tersembunyi Klan Kerajaan. Kekuatan Klan Kerajaan hanya kalah dari Secret Spirit Palace. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya Klan Kerajaan itu. Bahkan gabungan empat Klan besar belum tentu bisa menghentikan Klan Kerajaan. Aku akan memasuki kolam transformasi naga untuk pembaptisan ketujuh. Kuharap aku bisa menerobos ke Nirvana kali ini. Longluofu berdiri di tengah istana dengan temperamen seorang penguasa, menatap dunia. Pada saat itu, jimat giyok terbang dari langit, menyeret ekor panjang di belakangnya seperti meteor. Di luar istana Kiungu, itu dicegat oleh sidik jari besar. Seorang pria parubaya mengenakan jubah tau masuk. Pipinya kurus dengan tulang menonjol. Dia berlutut di tanah dan membungkuh, surat mendesak dari seratus ribu mil. Sang putri melihat ke bawah dari atas. Suaranya mengandung aura kekaisaran yang tak ada habisnya, menekan pria parubaya itu ke titik di mana dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya siapa yang mengirim surat ini. Pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam menyalurkan energi ungu di dantiannya untuk mempertahankan postur berlututnya. Dia menjawab, Yang mulia, Raja Ilahi, mengirim surat dari jiang kuno. Bab 637. Longluofu tidak bisa tenang setelah mendengar ini. Kilatan melintas di matanya saat dia berkata, Beri aku surat giok itu. Pria parubaya itu dengan hormat menyerahkan jimat giok. Seorang pelayan mengambilnya dan menyerahkannya ke Longluofu. Mata Longluofu menjadi lebih cerah setelah membaca isinya. Dia melirik yang lain di istana dan berkata, Kalian semua, pergi. Itu adalah seorang pria parubaya dengan jubah konfusianisme. Kenam pejabat wanita mundur dan menutup pintu istana Valetki. Janda permaisuri bertanya, Berita apa yang dikirim kembali oleh Feng Feiyun. Dia menangkap Beiming Nuo di gerbang jiang dan melumpuhkan kultifasinya. Kemudian, dia mengirim tentara bela diri untuk diam-diam mengawalnya kembali ke ibu kota. Longluofu memiliki senyum main-main di wajahnya. Janda permaisuri tertawa dan berkata, Pelacur Beiming Nuo itu memiliki nasib seperti itu. Kami benar-benar tidak dapat membiarkannya kembali ke ibu kota hidup-hidup. Jika tidak, dengan statusnya sebagai permaisuri ilahi, pengadilan klan Kekaisaran tidak akan dapat melakukannya. Bunuh dia. Jika dia hidup untuk melihat Kaisar Jin sebelumnya, maka dia tidak akan mati. Dia pasti akan menjadi malapetaka di masa depan. Bunuh, kita harus membunuhnya. Energi ungu di istana Valetki sangat besar. Skema pembunuhan sedang terjadi di tempat ini. Permaisuri Beiming dijatuhi hukuman mati. Setelah mengatur semuanya, Longluofu memikirkan sesuatu yang lebih mendalam. Mengapa Beiming Nuo di gerbang jiang? Mengapa Feng Feiyun ada di sini? Untuk menjadi raja, seseorang harus belajar menyimpulkan banyak hal dari satu contoh. Seseorang harus melihat lebih jauh dari orang biasa dan memikirkan hal-hal yang tidak terlihat di permukaan. Setelah penghancuran Kanselir Agung, Beiming Potian melarikan diri dari ibu kota dan pergi ke Bukit Sembilan Neter untuk mengundang leluhur yang tertidur dari klan Beiming. Dia memperoleh otoritas dari Master Klan Beiming dan mengambil kendali atas kekuatan klan yang tersisa, menjadi pemimpin baru klan Beiming. Bakat bawaan Beiming Potian luar biasa, dan dia menyimpan kebencian di dalam hatinya. Dia telah menduduki tiga kabupaten di timur Laut Azure Cloud Mansion, Kabupaten Mulberry Hill, Kabupaten Waktu, dan Kabupaten Puluo. Dia memiliki lebih dari 480 kota kuno di bawah kendalinya, menempati area seluas 30 ribu mil. Meskipun klan Beiming melemah, mereka masih memiliki kekuatan tersembunyi di prefektur dan Kabupaten Jin. Mereka memiliki banyak pahlawan dan ahli. Bahkan perintah pembunuhan dari pengadilan tidak akan mampu menggali orang-orang yang tersembunyi dengan baik ini. Beiming Potian telah merencanakan untuk menggulingkan dinasti kita. Dia merekrut pasukan dan membentuk aliansi. Saya menduga dia akan bangkit hanya dalam beberapa tahun untuk merebut ibu kota. Beiming Yan mungkin akan pergi ke Jiang Kuno untuk membentuk aliansi dengan suku besar di sana. Tapi mengapa Feng Feiyun pergi ke sana? Dia menghilang tahun ini. Kemana dia pergi? Long Luofu meletakkan tangannya di singgah sana dan merenung lama sebelum bergumam, tanyakan pada Grand Tutor jika kamu tidak mengerti politik. Tanyakan pada Grand Servant jika kamu memiliki pertanyaan. Kedua kalimat ini ditinggalkan oleh Kaisar Jin sebelumnya. Kedua kalimat ini muncul di benak Long Luofu. Dia berdiri dan menghilang dari Istana Valetki. Detik berikutnya, dia muncul di luar kuil tertinggi. Saat Long Luofu muncul di luar, pintu perlahan terbuka seolah orang di dalam sudah tahu bahwa dia akan datang. Kuil tertinggi mengabadikan tubuh emas Kaisar Jin sebelumnya. Itu adalah tanah terlarang bagi klan kerajaan. Ini adalah pertama kalinya Long Luofu memasuki kuil tertinggi. Itu sangat luas di dalam. Bagian atas kuil itu sangat tinggi sehingga tampak seperti langit kemasan. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah upacara putih sedang berlutut di depan tubuh emas besar seorang Kaisar. Dia membakar dupa dan melantunkan mantra dengan kehidmatan yang tak terlukiskan. Pria tua berjubah putih ini adalah pelayan Agung. Hamba Agung adalah pelayan dari klan kerajaan. Dia juga dikenal sebagai penjaga makam Kaisar Jin sebelumnya. Begitu dia memasuki kuil tertinggi dia tidak akan pernah bisa pergi lagi. Tempat ini adalah segalanya baginya. Kaisar Jin pasti memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan karena ini bukan hari ibadah. Hamba Agung meletakkan tiga batang dupa di atas kuali. Gumpalan asap hijau berlama-lama di udara. Hamba Agung ini memberi Long Luofu perasaan yang mendalam. Dia tidak tahu berapa umur Grand Servant ini. Dia hanya tahu bahwa Kaisar Jin sebelumnya memberitahunya bahwa Hamba Agung ini terlihat seperti ini ketika Kaisar Jin sebelumnya naik tahta. Berapa lama dia tinggal di kuil tertinggi sebelum ini? Long Luofu berdiri tegak dengan temperamen yang luar biasa. Dia bertanya, saya ingin tahu apa yang terjadi di prefektur Jiang Kuno baru-baru ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hamba Agung membawa kuali air jernih dan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan sepasang tangan yang tidak sesuai dengan usianya. Dia mencucinya bersih di dalam air. Kemudian, dia memotong pergelangan tangannya dan aliran darah mengalir ke kuali. Darah itu berwarna putih. Air di dalamnya memutih dan keluar asap putih dalam jumlah besar. Seluruh kuali memutih dengan suara dentang yang datang dari dalam. Kuali mulai bergetar hebat. Hamba Agung mendekatkan telinganya ke lubang kuali. Ekspresinya menjadi semakin serius. Dia tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud kepada Long Luofu. Kesengsaraan darah telah turun. Seorang bida tertinggi telah muncul di prefektur Jiang Kuno dan menekan ibu kota dengan tekanan ungu. Yang mana? Long Luofu bertanya. Raja sesat, Raja suar. Dia melarikan diri dari gunung kuali perunggu. Jawab pelayan Agung. Long Luofu pernah mendengar tentang Raja sesat ini sebelumnya. Dia setenar permaisuri Long Jiangling. Dia sudah tak terkalahkan 1.800 tahun yang lalu. Siapa yang tidak kaget melihatnya keluar lagi? Apakah dinasti Jin sudah ditakdirkan berakhir? Langit ingin dinasti jatuh, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Pelayan tua, mari kita lihat apakah kita bisa membunuh Raja sesat ini atau tidak. Kasim itu berdiri. Matanya merah saat dia berdiri di samping kuali putih. Dia mengulurkan kedua tangan dan seluruh kuil meledak dengan suara gemuruh. Sembilan lonceng surgawi berdering berturut-turut, mengguncang seluruh ibu kota ketuhanan. Di dalam kuil tertinggi, mata Kaisar Jin sebelumnya menembakkan dua sinar cahaya kemasan seperti dua naga emas ke tubuh hamba Agung. Tubuh tua Grand Servant tiba-tiba membesar dan menjadi setinggi 7 meter. Tangannya yang seperti giyok putih menekan kuali kuno. Kekuatan Agung melonjak ke langit dari kuali. Ini adalah sinar menyilaukan yang menerangi ibu kota. Itu menembus kehampaan dan langsung menuju Giang Kuno. Di prefektur Giang Kuno, lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di atas gunung dan menatap ke arah ibu kota ilahi. Pada saat ini, Cakrawala tiba-tiba berubah menjadi putih. Awan putih menutupi seluruh langit, menyebabkan orang tidak bisa membuka mata. Itu tampak seperti matahari terbit dari Cakrawala. Raur. Raungan naga datang dari awan putih, menyebabkan seluruh gunung bergetar. Cakar naga raksasa turun dari kehendak surga, membentang beberapa ratus ribu meter. Pada saat ini, semua pembudidaya dalam radius 10 ribu mil dari Giang Get pas bisa merasakan aura yang menindas. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Emosi negatif yang menakutkan semacam itu memenuhi hati mereka. Pria tua berjubah abu-abu itu menatap langit dan Cakar naga yang meraihnya. Dia mengeluarkan tawa panjang yang bergema menembus awan. Kasim, kamu sudah hidup begitu lama, namun kamu masih hidup. Hari ini, aku, Raja Suar, akan mengirimmu ke neraka. Seluruh tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu tertutup petir, menyebar kekehampaan di sekitarnya. Dia perlahan mengangkat tangannya, yang tumbuh lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, panjangnya menjadi ratusan ribu meter. Seluruh tangannya tertutup petir, terjalin dengan pola gunung dan sungai. Seolah-olah dia memegang seluruh dunia di tangannya. Dengan satu serangan telapak tangan, dia menghancurkan cakar naga. Ledakan. Di awan, ada lolongan naga yang menyedihkan. Awan putih surut seperti air pasang surut. Tapi saat ini, ada orang lain yang mengambil tindakan di dinasti Jin. Di wilayah klan Beiming di tiga wilayah timur laut azure Cloud Mansion, ada sebuah kuburan sebesar bukit. Pedang hitam ganas terbang keluar dari batu nisan dan menebas awan yang mundur. Teriakan sedih ekor naga sekali lagi bergema dari awan. Di klan Feng di prefektur Grand Selatan, Feng Mo menyeringai sambil duduk di aula utama. Dia melepaskan pukulan ke arah langit. Bayangan tinjunya seperti gunung yang dikelilingi oleh kabut jahat dan aura pembunuh yang menindas. Itu datang dari arah lain dan juga menghantam awan yang mundur, hampir menyebabkan mereka berhamburan. Di perbatasan antara Central Royal dan prefektur Grand Southeran, di dalam benteng mayat yang ditempati oleh Gua Violetsea, seorang raja mayat berwarna ungu melayang di atas danau darah. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan kabut mayat yang memenuhi langit. Guil tertinggi. Namun, sekarang sangat redup. Luf! Tubuh Kasim menyusut dari 70 kaki ke ukuran aslinya. Dia tampak lebih tua saat dia memuntahkan setegup darah putih. Tubuhnya bergoyang dan hampir jatuh ke tanah. Long Luofu ingin membantunya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan kesedihan di matanya dan berkata, naga melahap langit, tidak ada jalan untuk kembali. Nasib 6.000 tahun dinasti Jin telah berakhir. Uhuk-uhuk, pelayan tua ini juga menderita serangan balasan naga. Saya hanya memiliki tiga tahun lagi untuk hidup, tiga tahun perdamaian untuk dinasti. Long Luofu merasakan beban berat menekannya. Rasanya seolah-olah dia tercekik. Kasim menyeka darah putih di sudut mulutnya. Cahaya roh mengelilingi tubuhnya dan dia dengan cepat pulih seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, dalam sekejap, dia menjadi lebih tua. Kulitnya keriput dan rambutnya seperti burung bangau. Bahkan tangannya yang semudah bayi sudah keriput dan menguning seperti kayu bakar. Kasim gemetar, sebelumnya, rahasia surgawi dibuka dan hukum Dao berada dalam kekacauan. Saya melihat burung Phoenix ilahi membubung ke langit dari Phoenix Cry Ancient Territory dengan momentum melahap naga. Saya telah menghitung sebelumnya bahwa Istana Phoenix adalah yang sesuai dengan Istana Yang Mulia. Wilayah kuno Phoenix Cry, melahap naga. Long Luofu memiliki ekspresi rumit di matanya. Setelah meninggalkan kuil, dia segera memerintahkan, gunakan nama pengadilan untuk mendirikan Sekte Dewi Tertinggi sebagai agama nomor satu di negara ini. Bangun altar dan misionaris di setiap kota untuk menyebarkan keyakinan Dewi Tertinggi. Dipahami. Bab 638 Awan putih di langit sangat menyilaukan. Mereka begitu terang sehingga mereka bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Hampir semua prajurit di barak Senwu terkejut. Mereka merasakan aura yang kuat menekan dari langit. Setelah itu, raungan naga yang menghancurkan bumi bisa terdengar. Kemudian, cahaya putih surut. Itu datang dengan cepat, dan juga surut dengan cepat. Di dalam barak, banyak tentara merasakan kaki mereka berubah menjadi jeli dari aura barusan. Mereka bermandikan keringat dingin dan baru bisa bernapas setelah setengah jam. Feng Feiyun berdiri di luar tenda dengan kilatan cahaya di matanya. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan antara dua master tertinggi, jadi dia tidak terkejut. Dia menarik pandangannya dan kembali ke tendanya. Feng Feiyun mengambil gulungan tentang prefektur Jiang Kuno sementara Bai Ruk Sue berdiri dengan patuh di samping. Dia cantik dengan rambut putihnya yang tergerai sampai ke pinggangnya seperti kecantikan dari sebuah lukisan. Kultivasi Feng Feiyun jauh lebih tinggi darinya, jadi dia tidak berani memiliki pemikiran lain. Feng Feiyun akan pergi ke Jiang Kuno untuk menemukan Kuil Sen Luo, jadi dia tentu saja perlu mempelajarinya lebih lanjut. Karena itu, dia meminta Guodahai untuk menemukan geografi prefektur Jiang Kuno. Dia telah membaca selama setengah jam. Mata indah Bai Ruk Sue beriak saat dia melihat ekspresi serius Feng Feiyun. Ini memberinya perasaan seorang pangeran dari keluarga terpelajar. Dia berpikir dalam hati, jika bajingan tak tahu malu ini berjalan di jalan yang benar, dia pasti akan menjadi pahlawan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Banyak wanita akan terpikat olehnya. Bah, bah, apa yang saya pikirkan? Saya sendiri adalah murid sesat, bagaimana saya bisa berharap bahwa Feng Feiyun akan menjadi orang yang baik? Plus, bahkan jika dia seorang pria, apa hubungannya dengan saya? Prefektur Jiang Kuno awalnya hanya pinggiran tanah tak berujung. Sangat sempit dari timur ke barat, sekitar 180 ribu mil. Dari utara ke selatan, jaraknya sekitar 60 ribu mil. Lebih jauh ke selatan adalah dunia besar desolate dari tanah tak berujung. Manusia tidak berani menginjakan kaki di sana. Feng Feiyun menutup peta Jiang Kuno di tangannya. Dia sudah menghafal semua informasi yang tercatat di dalamnya. Feng Feiyun tahu bahwa Endeless Land setidaknya memiliki panjang 800 ribu mil. Prefektur Jiang Kuno hanya berjarak 60 ribu mil darinya, dan tidak ada yang berani menjelajah lebih dalam. Tentu saja, Feng Feiyun tidak berencana untuk melebih-lebihkan dirinya dan menjelajah ke Endeless Land. Dia hanya ingin pergi ke Kuil Senluo untuk menemukan para iblis wanita dan mengambil darah yang ditinggalkan Hong Yan di gelangnya. Apakah kita akan pergi ke Jiang Kuno sekarang? Bai Ruksue bertanya dengan lembut. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Refektur Jiang Kuno sangat luas. Dengan kekuatan kami, bahkan jika kami mencari seumur hidup, kami masih tidak dapat menemukan Kuil Senluo. Di luar tenda, terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Suara Guo Dahai bisa terdengar. Di Feinking, ada jimat diok terbang dari ibu kota Peri. Feng Feiyun tersenyum, Komandan Guo, masuk. Ini tendamu, tidak perlu melapor keluar seperti kurir. Guo Dahai dan ahli strategi mau masuk dan membungkuk ke arah Feng Feiyun. Guo Dahai tertawa, bagaimana kita bisa melakukan itu. Ini adalah tenda Raja Ilahi. Bahkan jika Tuan Hu akan datang, dia harus melapor keluar sebelum dia bisa masuk. Karena itu, Guo Dahai mengeluarkan sebuah batu diok kuno dan meletakkannya di atas meja di depan Feng Feiyun. Ini adalah jimat diok terbang dari ibu kota Peri. Feng Feiyun memegang jimat di tangannya. Sebuah cahaya keluar dari ujung jarinya dan sebuah pesan mengalir melalui lengannya ke dalam pikiran Feng Feiyun. Ini adalah pesan dari Long Luofu ke Feng Feiyun. Melihat Feng Feiyun menutup matanya, Guo Dahai dan ahli strategi Mo tidak berani mengatakan apapun. Mereka diam-diam berdiri di samping sampai Feng Feiyun membuka matanya lagi. Guo Dahai lalu bertanya, Divine King, siapa yang mengirim pesan ini? Feng Feiyun menghancurkan giok kuno di tangannya, mengubahnya menjadi bubuk. Dia tersenyum tipis dan menjawab, Kai Sarjin. Setelah mendengar dua kata ini, Guo Dahai dan ahli strategi Mo menjadi serius dan tidak berani bertanya lebih jauh. Feng Feiyun melanjutkan, saat ini, prefektur Jiang Kuno berada dalam kekacauan dan yamen pengadilan tidak berguna. Kai Sarjin ingin saya membantu pengadilan memadamkan kekacauan dan menyatukan suku-suku besar. General Mo akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Guo Dahai dan ahli strategi Mo berlutut dengan satu kaki. Berdiri, ceritakan situasi prefektur Jiang Kuno saat ini. Jika itu dalam kemampuan saya, saya mungkin bisa membantu. Guo Dahai dan ahli strategi Mo berdiri kaget. Raja Ilahi memang Raja Ilahi. Dia bahkan tidak memberikan wajah kepada Kai Sarjin. Mereka hanya akan membantu jika itu dalam kemampuan mereka, tetapi jika itu di luar kemampuan mereka, bukankah itu berarti mereka tidak akan peduli. Mungkin hanya Raja Ilahi yang berani menantang Kai Sarjin seperti ini. Guo Dahai mengeluarkan peta dengan seluruh prefektur Jiang Kuno tergambar di atasnya. Itu padat dengan garis dan tanda khusus untuk lokasi penting. Bagian dari Endeless Lane juga ditandai di peta. Prefektur Jiang Kuno memiliki total 10 prefektur. Meskipun jumlah prefektur tidak sebanyak 7 prefektur lainnya, setiap prefektur sangat besar. Tentu saja, ada banyak gunung, sungai, dan hutan di Jiang Kuno, jadi batas antar prefektur sangat kabur. Tidak sejelas batas suku utama Jiang. Lebih dari 95% prefektur Jiang Kuno terdiri dari orang-orang Jiang Kuno. Mereka terbagi menjadi 3 suku terbesar, penyembahan surga, alam gelap, dan sihir surgawi. Di bawah 3 suku besar, ada banyak suku kecil dan besar yang tersebar di antara pegunungan tinggi dan pegunungan tinggi. Beberapa suku dan desa bahkan menembus jauh ke dalam tanah tak berujung. Yang paling dekat dengan gerbang Jiang adalah suku sihir surgawi. Yang paling kuat adalah suku penyembah surga. Yang paling misterius adalah suku alam kegelapan. Ahli strategi mau menganalisis hubungan dan konflik antara ketiga suku tersebut. Feng Feiyun bertanya, pengadilan juga memiliki kantor di Jiang Kuno, dan setiap prefektur juga memiliki seorang gubernur. Mengapa pengadilan tidak secara langsung menekan ketiga suku? Ahli strategi mau menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mereka tidak bisa, dan mereka tidak bisa. Orang-orang Jiang awalnya xenofobia. Begitu tentara dikirim, semua suku lainnya akan membalas. Selain itu, tidak ada gunanya bahkan jika tentara dikirim. Orang-orang Jiang ini sangat kuat, dan mereka tinggal di pegunungan dan sungai Tandus sepanjang tahun. Kemampuan bertahan hidup mereka sangat kuat. Bahkan jika tentara bela diri memasuki pegunungan, setengah dari pasukan akan hilang sebelum mereka dapat menekan pemberontakan. Feng Feiyun mengangguk. Dia akhirnya mengerti alasan mengapa pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa ke prefektur Jiang Kuno. Ahli strategi mau melanjutkan, sebenarnya, tidak ada yang mau menjadi pejabat di Jiang Kuno. Bahkan Tuan Prefektur Jiang Kuno hanya bisa bertindak dengan ekor di antara kedua kakinya di depan para pemimpin suku besar. Para pejabat lainnya bahkan lebih sengsara. Struktur pengadilan di Jiang Kuno praktis tidak ada. Bibir Guodahai sedikit bergerak, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Feng Feiyun secara alami melihat keraguannya dan berkata, Jenderal Ilahi Guo, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Guodahai menggaruk kepalanya dan berkata, faktanya, ada satu orang yang bisa menenangkan perang di prefektur Jiang Kuno. Siapa? Dewi Sihir Surgawi. Guodahai melanjutkan, semua suku menyembah Dewa Sihir Surgawi. Mereka percaya bahwa dia adalah satu-satunya Dewa Sejati di dunia ini, dan Dewi Sihir Surgawi adalah putri dari Dewa Sihir Surgawi. Legenda menyatakan bahwa Dewi Sihir Surgawi akan bereinkarnasi di dunia ini setiap 10 ribu tahun. Kelahiran Sang Dewi menandakan datangnya era baru bagi ras Jiang Kuno. Dewi Sihir Surgawi memiliki misi mengajar dan mengajarkan kitab suci sihir. Sekarang dia telah muncul dan guru kebijaksanaan agung Jing Feng telah menjadi pemimpin spiritual dari divisi pemujaan surga. Kilatan melintas di mata Feng Feiyun saat dia menyeringai, jika Kaisar Jin ingin aku membantu, maka aku akan pergi ke prefektur Jiang Kuno. Ahli strategi Mo pilih 50 elit dari tentara bela diri untuk menemaniku. Ahli strategi Mo agak khawatir, Raja Ilahi, orang-orang Jiang kasar dan kejam. 50 sudah cukup, kata Feng Feiyun. Guo Dahai dan ahli strategi Mo tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Feng Feiyun tidak segera pergi. Dia ingin beristirahat di kam untuk bermalam. Ada 9 lapisan formasi di luar tenda. Tidak ada yang bisa masuk. Feng Feiyun duduk dalam pose meditasi dengan mata tertutup. Jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari tubuhnya, lebih dari 10 ribu dari mereka. Feng Feiyun baru saja mencapai tingkat kelima sehingga kultivasinya belum stabil. Dia membutuhkan sejumlah besar energi roh untuk memantapkan kultivasinya. Feng Feiyun mengambil 8 pil kondensasi roh peringkat ketiga berturut-turut. Energi di dalamnya bahkan lebih murni dan lebih padat daripada energi dinadinaga. Itu mengalir melalui tubuhnya seperti cairan perak langsung ke dantiannya sebelum memasuki istana pusat dan berubah menjadi energi rohnya sendiri. Setiap pil dapat mempersingkat waktu kultivasi Feng Feiyun hingga setengah tahun. Jika Feiyun membutuhkan 60 tahun untuk mencapai tingkat ke-6 dari mandat surga, maka 8 pil kondensasi roh peringkat ketiga akan mempersingkat waktu 4 tahun. Ini hanya mungkin karena fisik kuat Feng Feiyun. Penggarap mandat surga tingkat ke-5 lainnya akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencerna satu pil peringkat ketiga. Selain itu, mereka bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun seperti ini. Pil peringkat ketiga dianggap sebagai harta karun bagi para pembudidaya di bawah level setengah langkah. Mereka akan berjuang untuk mereka dengan hidup mereka. Namun, tidak butuh banyak usaha Feng Feiyun untuk mendapatkannya. Dia merampok rumah Grand Tutor dan mengambil semua pil di bawah peringkat ke-4. Pada akhirnya, Grand Tutor tidak berani menerima barangnya sendiri sehingga semuanya jatuh ke saku Feng Feiyun. Budidaya membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Dengan sumber daya yang cukup, kecepatan kultivasi seseorang akan menjadi 10 kali, tidak, 100 kali lebih cepat dari yang lain. Bagaimana cara mendapatkan sumber daya ini? Pertama, mereka yang memiliki klan akan bergantung pada klan mereka. Selama mereka cukup berbakat, klan akan melakukan yang terbaik untuk merawat mereka. Kedua, mereka yang tidak memiliki klan hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri dan terus menjarah. Lebih dari separuh pertempuran dan pembunuhan di dunia kultivasi abadi disebabkan oleh penjarahan sumber daya. Bab 639 Tanah ini semakin kacau, bahkan raja sesat yang telah hilang selama 2000 tahun telah keluar. Sepertinya dinasti tidak akan bisa menang bahkan dengan kaisar jin leluhur. Jika sekte dan klan lain menyerang bersama, pengadilan tidak akan bisa menghentikan mereka tidak peduli seberapa kuat itu. Jika Anda ingin bertahan hidup di dunia yang kacau ini, Anda harus menjadi lebih kuat. Feng Feiyun juga merasakan tekanan besar. Dia tidak bisa meninggalkan dunia yang kacau ini. Dia hanya bisa melatih dan memperkuat dirinya untuk menyambut kembalinya jiwa Dewi Agung. Hanya dengan begitu dia akan merasa aman. Alih-alih membuatnya jatuh ke dalam pembantaian tanpa akhir begitu dia dilahirkan, dia bisa mati lagi kapan saja. Itu sebabnya dia harus menjadi lebih kuat agar dia bisa melindungi jiwa Dewi tertinggi lebih baik setelah lahir, tidak membiarkannya terluka sedikitpun. Pada hari kedua, saat matahari terbit, Feng Feiyun, Bayruksue, dan ahli strategi mau membentuk kelompok kecil dengan 50 tentara. Mereka melintasi perbatasan dan menuju Jiang Kuno. Jiang Kuno memiliki banyak gunung dan hutan. Jalan-jalan di sini tidak rata. Bahkan jalan utama yang dibangun pada masa awal dinasti sebagian besar tertutup tumbuhan. Hanya dua jejak kaki yang menunjukkan bahwa jalan ini sering dikunjungi para pedagang. Ahli strategi mau memerintahkan seseorang untuk mengintai ke depan saat dia menunggang banteng bersama Feng Feiyun. Bayruksue duduk di gerbong dan mengikuti di belakang, jelas menikmati perlakuan dari Permaisuri Raja Ilahi. Dengan kecepatan banteng ini, kita seharusnya bisa mencapai kota pertama divisi sihir surgawi, pojok pendosa, sebelum malam tiba. Ahli strategi mau dengan lembut mengayunkan kipas besinya. Feiyun duduk di atas harimau bersisiknya, mengenakan baju besi merah. Dia terlihat sangat heroik sambil melihat pemandangan di sepanjang jalan sambil mengobrol dengan ahli strategi mau, kultivasi ahli strategi mau kurang. Setelah mendengar ini, tubuh penasihat mau sedikit gemetar. Kemudian, dia menghela nafas panjang dan berkata, bagi orang-orang yang lahir sederhana seperti kita, tidak mudah bagi kita untuk cukup beruntung mendapatkan metode kultivasi yang tidak lengkap. Ini sudah merupakan hadiah dari surga bagi kita untuk memiliki arus kita. Prestasi Hukum jasa ahli strategi mau sangat biasa dan hanya bisa mencapai mandat surga tingkat 6 puncak. Dia tidak akan pernah mencapai mandat surga tingkat ketujuh jika dia melanjutkan dengan metode ini. Untuk dapat mencapai mandat surga tingkat 6 puncak dengan hukum jasa biasa menunjukkan betapa berbakat dan tanggapnya dia. Jika dia mengembangkan hukum prestasi tertinggi sejak dia masih muda, dia akan menjadi raksasa sejak lama dan menjadi salah satu ahli top di Jin. Karakter level raksasa adalah bos teratas dalam kekuatan apapun. Hanya satu raksasa yang akan muncul dari puluhan juta orang. Hanya satu dari sepuluh setengah langkah yang akan mencapai alam raksasa. Saya memiliki kitab suci teratas dari koleksi Raja Ilahi sebelumnya, 6 hukum musim semi dan musim gugur. Ini adalah seni daois. Jika Anda dapat mengolah kenamnya hingga selesai, Anda akan dapat mencapai alam makhluk tercerahkan. Feng Feiyun mengeluarkan gulungan kuning dari batu spasialnya dan menyerahkannya. Ini. Ahli strategi Mo mengertakkan gigi dan gemetar. Ini adalah hukum jasa yang memungkinkan seseorang mencapai tingkat makhluk tercerahkan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Namun, dia tidak langsung mengambilnya. Ini adalah harta tertinggi, bagaimana mungkin ada orang yang memberikannya dengan begitu mudah. Dia masih merasa itu agak tidak nyata. Dia akan bisa bangun dari mimpinya sambil tertawa setelah mendapatkan manual raksasa, apalagi makhluk tercerahkan. Feng Feiyun berkata, aku menyuruhmu mengambilnya, jadi ambil saja. Kamu laki-laki, jangan terlalu sok. Ahli strategi Mo menyekat tangannya di jubahnya sebelum dengan hati-hati menerima kitab suci dan menyimpannya. Tangannya masih gemetar saat dia menarik rantai di leher banteng itu. Dia terbang turun dan berlutut di depan Feng Feiyun, terima kasih, yang mulia, telah memberi saya metode kultivasi ini. Saya, Mo Chongji, tidak akan pernah mengkhianati rahmat kerajaan dan ajaran Anda. Katakan saja dan saya, Mo Chongji, akan mati dengan hidupku. Mo Chongji masih gemetar karena kegembiraan. Feng Feiyun berkata, ahli strategi Mo, berdirilah sekarang. Master sekte sepertimu secara alami tidak akan menganiaya kami jika kamu bersedia tunduk kepada kami. Mo Chongji meneteskan air mata. Mereka yang mengikuti Feng Feiyun akan makan daging, pil roh, dan batu roh. Feng Feiyun mengeluarkan 50 pil roh peringkat pertama lainnya. Mereka melayang di telapak tangannya dan memancarkan cahaya redup. Mereka jatuh ke tangan 50 elit tentara. Dia mengeluarkan 50 batu roh lagi dan memberikannya kepada masing-masing dari 50 prajurit. Mereka bahkan lebih bersemangat dari Mo Chongji. Mereka semua berlutut di tanah dan berkata, kami berjanji setia kepada dinasti dan Raja Ilahi. Para prajurit ini berada di pangkalan Dewa Pencapaian Besar, elit absolut tentara. Namun, mereka belum pernah melihat pil roh atau batu roh sebelumnya. Biasanya, mereka hanya bisa meminum pil biasa bahkan ketika mereka terluka. Pil roh, bahkan jika itu hanya pil roh kelas 1, adalah harta karun. Batu roh bahkan lebih berharga bagi mereka. Satu batu roh bisa ditukar dengan 300 ribu koin emas. Ini cukup bagi seluruh keluarga mereka untuk hidup sejahtera selama sisa hidup mereka. Feng Feiyun benar-benar terlalu murah hati. Para prajurit memandang Feng Feiyun dengan cara berbeda. Sebelumnya, mereka merasa Feng Feiyun terlalu muda dan sangat tidak puas dengannya. Tapi sekarang, mereka benar-benar tunduk. Jika mereka bisa tetap di sisinya, maka mereka akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Feng Feiyun tidak hanya menginginkan ini. Begitu tentara kembali ke KAM, U-200B, U-200B mereka pasti akan menyebarkan berita ini. Pada saat itu, semua orang akan tahu bahwa mengikuti dia, Feng Feiyun, akan bisa makan daging dan menjadi kaya. Ini adalah efek yang diinginkan Feng Feiyun. Kelompok itu terus maju dengan semangat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Feng Feiyun memasuki kereta dan duduk bersilah. Dia mengeluarkan rumput roh merah. Rumputan ini memiliki tiga daun lembut yang berkilau dan berkilau. Mereka terbungkus lapisan cahaya merah seperti tiga nyala api yang mengandung Ini adalah Scarlet Cloud Spirit Grass berusia 5.000 tahun, salah satu barang yang dicuri Ning Suai dari rumah Grand Tutor. Scarlet Cloud Spirit Grass tumbuh di tempat yang sangat panas dan yang biasanya, setelah tumbuh selama 100 tahun, bisa digunakan sebagai obat untuk menghaluskan tubuh. Anak-anak bisa menggunakannya untuk memperkuat tulang dan fisik mereka. Scarlet Cloud Herb yang telah mencapai usia 1.000 tahun adalah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan pembudidaya dengan kultivasi yang kuat akan memperebutkan mereka, karena mereka dapat meningkatkan kekuatan tubuh mereka dalam jumlah besar saat digunakan untuk menyempurnakan tubuh mereka. Misalnya, yang ada di tangan Feng Fei Yun sangat kuat. Bahkan raksasa di tingkat ke-7 tidak akan berani menggunakannya untuk menyempurnakan tubuh. Bahkan tubuh raksasa tidak akan mampu menahan panas terik rumput. Jadi, bahkan jika raksasa memperoleh Scarlet Cloud Spirit Grass berusia 5.000 tahun, mereka hanya bisa memberikannya kepada seorang alkemis peringkat tinggi untuk memperbaikinya menjadi Scarlet Cloud Peel. Namun, Feng Fei Yun berbeda. Tubuhnya bahkan lebih kuat dari raksasa. Saat ini, dia ingin memperbaiki rumput ini. Aku berada di level ke-5 sekarang. Menerobos ke level ke-6 tidak akan mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Namun, jika aku bisa menyempurnakan ramuan roh awan Scarlet berusia 5.000 tahun ini, aku mungkin bisa mengolah tulang Phoenix ke-2. Feng Fei Yun tidak hanya membuka dantiannya untuk menumbuhkan energi roh. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan immortal Phoenix fisik dari ras iblis Phoenix. Saat ini, dia berada di level ke-2, penyempurnaan tulang. Feng Fei Yun telah menyelesaikan tulang Phoenix pertama, tulang jantung. Selanjutnya, dia akan mengolah tulang ke-2, tulang kebijaksanaan. Ini adalah salah satu dari 29 tulang di kepala manusia. Itu terletak di bagian atas kepala, juga dikenal sebagai bagian atas tengkorak. Untuk mencapai penyelesaian akhir dari immortal Phoenix fisik, seseorang harus mengolah 999 tulang Phoenix untuk dapat hidup selama 90.000 tahun. Namun, Feng Fei Yun hanya berhasil memolah 206 tulang Phoenix di kehidupan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dengan setiap tulang, akan ada perubahan kualitatif dalam kekuatan seseorang. Dengan tulang ke-2, fisik Feng Fei Yun akan menjadi lebih kuat. Bahkan tanpa menggunakan energi roh, dia akan mampu melawan raksasa dan melepaskan kekuatan tujuh naga harimau. Ini adalah kekuatan sejati Feng Fei Yun. Apa yang disebut tingkat kultivasi hanyalah permukaannya. Dapat dikatakan bahwa penyempurnaan fisik juga merupakan salah satu jenis tingkat kultivasi. Namun, orang lain tidak akan bisa melihatnya. Mengapa para jenius sejarah bisa bertarung di atas tingkat kultivasi mereka? Itu karena fisik mereka jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama. Kombinasi fisik dan kultivasi akan memungkinkan mereka melepaskan kekuatan di luar level mereka saat ini. Menumbuhkan immortal phoenix fisik adalah untuk terus meningkatkan fisik seseorang. Jika seseorang bisa mengolah 100 tulang phoenix, maka mereka akan menjadi jenius legendaris. Saat Feng Feiyun sedang berkultivasi di kereta, seekor elang emas terbang keluar dari hutan yang jauh. Itu berputar di langit sebelum mengepakkan sayap emas sepanjang 10 meter menuju kota barbar. Penguasa suku ketiga dari divisi sihir surgawi, Si Zen Siang, sedang duduk di dalam benteng batu yang megah. Tubuhnya setinggi 5 meter sangat kokoh. Elang emas berdiri di depannya dan berteriak dengan nada tinggi. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang dikatakan di luar Si Zen Siang. Haha, Feiyun, saya tidak percaya Anda benar-benar datang ke jiang kuno dengan hanya 50 tentara. Saya akan memastikan Anda tidak meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Si Zen Siang masih tidak bisa melupakan gadis seperti Dewi di sebelah Feng Feiyun. Apalagi, dia masih menyimpan dendam terhadap tombak Feng Feiyun. Dia tahu bahwa Feng Feiyun akan tiba di kota barbar pertama dari divisi sihir surgawi, Sin Corner, jadi dia secara pribadi pergi ke sana. Dia ingin mengambil kepala Feng Feiyun dan menculik wanita Feng Feiyun. Dia tidak sabar untuk memikirkan tubuh memikat Bai Ruk Suwe. Bab 640 Setelah senja, seluruh dunia jatuh tertidur lelap. Di kejauhan, orang bisa melihat kota batu yang megah di antara pegunungan yang tinggi dan pegunungan yang terjal. Perimeter luar kota batu dipenuhi dengan tumpukan besar tulang binatang putih. Ada orang barbar jiang kuno yang tingginya lebih dari 3 meter. Mereka mengenakan baju besi dan membawa senjata di tangan mereka saat mereka menjaga kota batu. Kota batu itu kasar dan tembok kotanya tinggi. Di tengah kota, ada altar setinggi 770 kaki. Di luar kota, orang bisa melihat air terjun darah mengalir dari altar. Itu mengeluarkan aura primitif dan liar. Ini adalah salah satu kota barbar dari divisi sihir surga, Sin Corner. Si Zen Siang membawa tulang binatang yang tebal sambil duduk di belakang kilin yang kuat. Tubuhnya ditutupi tulang binatang berdarah. Esensi senjata Feng Feiyun terlalu tajam dan bisa menembus kulitnya. Dia merasa terancam, jadi dia membawa lebih dari 20 tulang binatang buas di punggungnya untuk bertahan melawan esensi senjata. Hari sudah larut dan angin bertiup di luar kota. Si Zen Siang menunggu lama tetapi tidak melihat Feng Feiyun dan 50 tentara. Tepat ketika dia mulai tidak sabar, sekelompok rajurit lapis baja jiang yang mengendarai kilin bergegas kembali. Kuku mereka menghancurkan batu-batu di jalan. Ada lebih dari 30 orang dan mereka berhenti di depan Si Zen Siang. Salah satu dari mereka melompat turun dari kilin dan berlutut, melapor ke ketua ketiga, Feng Feiyun tidak datang ke Sin Corner. Dia tiba-tiba berbalik 300 mil jauhnya dan pergi ke timur. Saya khawatir dia sekitar untuk menyeberangi sungai Sui. Sialan kamu, Feng Feiyun, kamu benar-benar licik. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari wilayah divisi sihir surga kita. Gigi emas, bawa aku ke bajingan Feng Feiyun itu. Si Zen Siang sangat marah. Dia merasa seperti dipermainkan seperti monyet. Elang emas terbang turun dari kota batu dan mengeluarkan teriakan nyaring. Si Zen Siang melompat lebih dari 20 meter ke udara dan mendarat di belakang elang emas. Kemudian, mereka berlari menuju malam. Dia ingin memburu Feng Feiyun sendirian. Jiang kuno memiliki banyak sungai dan gunung, hutan lebat, dan populasi yang jarang. Ada puluhan kali lebih banyak binatang buas dan burung daripada Jiang. Karena lingkungan yang keras ini, hanya Jiang yang bisa bertahan hidup di tanah ini. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari Si Zen Siang setelah memasuki Jiang kuno. Namun, dia harus melalui divisi sihir surga, jadi dia hanya bisa membuat pengalihan dan berkeliling Sin Corner. Di bawah langit malam, tentara Sen Wu bergegas melewati pegunungan dan dengan cepat tiba di sungai Dayan yang luas. Mereka bisa mendengar suara air yang begelombang. Di Feinking, semua prajurit di sini berada di pangkalan Dewa Pencapaian Besar dan bisa terbang. Menyeberangi sungai seharusnya tidak menjadi masalah, tapi bagaimana dengan tunggangan? Ahli Strategi Mo bertanya. Di pangkalan Dewa Pencapaian Besar, dia bisa terbang untuk jarak pendek sehingga menyeberangi sungai tidak akan menjadi masalah. Namun, terbang jauh ke divisi sihir surgawi akan melelahkan bahkan dengan kultifasinya saat ini. Jadi, bahkan setelah menyeberangi sungai, mereka masih membutuhkan tunggangan. Feng Feiyun melihat ke arah malam yang luas dan berkata, tinggalkan tunggangan. Semua tentara, seberangi sungai dulu. 50 tentara-tentara Sen Wu adalah yang terbaik dari yang terbaik, jadi mereka segera menyeberangi sungai. Seperempat jam kemudian, sinar kemasan muncul di malam hari. Si Zen Siang mengendarai elang emas. Dia terbang melintasi langit dan mendarat di tepi sungai. Hanya ada kilin dan tidak ada tentara. Feng Feiyun, aku ingin melihat seberapa cepat kamu bisa berlari sekarang karena kamu tidak memiliki tunggangan. Si Zen Siang melangkah mundur ke belakang elang emas dan terbang menuju sisi lain sungai. Tapi saat dia terbang ke tengah sungai, cahaya putih yang menyilaukan keluar dari dasar sungai seperti naga banjir putih yang keluar dari air. Feng Feiyun, mengapa kamu tidak lari untuk hidupmu? Kamu masih berani menyelinap menyerangku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Si Zen Siang tertawa. Dia mencengkeram tulang binatang di tangannya. Kronero mengalir di tulang dan itu menjadi raksasa. Itu setebal pilar tulang putih dan ditembak jatuh. Namun, aura pedang berbentuk naga putih yang muncul dari dasar air tidak menyerangnya. Sebaliknya, itu menyerang elang emas raksasa yang dia tunggangi. Cahaya pedang menyala dan kepala elang emas terbang menyemburkan banyak darah. Tubuhnya yang besar juga jatuh lurus ke bawah. Si Zen Siang, yang awalnya berdiri di belakang elang emas, memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai dengan tubuh elang emas. Guyuran, air memercik kemana-mana bersama dengan kutukan marah si Zen Siang. Jiang mengolah metode penyempurnaan fisik primitif. Yang lebih kuat bisa mengangkat gunung dan membunuh raksasa dengan satu pukulan. Mereka bisa melompat beberapa ribu meter dengan satu lompatan, tapi mereka tidak bisa terbang. Jadi, si Zen Siang hanya bisa terbang dengan bantuan elang. Feng Feiyun memanfaatkan kelemahan ini. Wow! Raungan teredam datang dari dasar sungai. Si Zen Siang tidak bisa berenang, tapi dia masih menginjak dasar sungai dan melompat. Dia ingin menggunakan kekerasan untuk mencapai pantai. 50 tentara dari tentara bela diri bergegas keluar. Masing-masing dari mereka membawa sebuah batu besar yang beratnya ratusan ribu pound. Saat si Zen Siang hendak melompat keluar dari air, semua batu besar jatuh menimpa kepalanya. Seolah-olah mereka memukuli anjing yang tenggelam. Tidak ada yang tahu apakah tulangnya patah atau tidak. Mo Chongji bahkan lebih kejam. Dia mengeluarkan sebuah gunung kecil dan membenturkannya ke kepala si Zen Siang, menyebabkan dia tenggelam ke dalam air lagi. Seseorang melihat si Zen Siang ingin mengutuk, tetapi dia tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia minum beberapa teguk air. Feng Feiyun, kamu bajingan, aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuhmu. Si Zen Siang sangat marah sehingga dia meraum di dasar danau, menimbulkan gelombang setinggi puluhan meter. Keradan tupei ganas di pegunungan di kedua sisi danau semuanya terbangun dari tidurnya. Mereka merangkak dan melihat sekeliling. Yang menyambutnya adalah gada besi besar. Gada besi ini seperti pilar yang menopang langit, dengan pola ganas dan menakutkan mengalir di atasnya. Dengan raungan puluhan ribu binatang buas, gada itu menghantam bagian belakang kepala si Zen Siang. Si Zen Siang, yang melompat keluar dari air, langsung memutar matanya dan jatuh kembali ke air dengan lembut. Feng Feiyun berdiri di pantai dan memegang tongkat di tangannya. Dia dengan lembut mengelusnya dua kali dan bergumam, layak menjadi harta roh peringkat ketiga puncak, sangat kuat. Ini adalah tongkat pengangkat surga yang diambil Feng Feiyun dari pangeran Hongye. Itu adalah harta roh peringkat ketiga puncak yang menggunakan bahan untuk menyempurnakan harta roh peringkat keempat. Namun, ada kesalahan kecil selama proses penyempurnaan. 8 dari 108 formasi yang diukir di dalamnya rusak, sehingga jatuh ke puncak peringkat ketiga. Tongkat ini adalah salah satu harta kekaisaran dari dinastikian. Itu bisa dianggap sebagai senjata nomor satu di bawah Dominating Armaments, bahkan lebih kuat dari Infinity Spirit Ring. Karena itu, Feng Feiyun tidak ingin menggunakan esensi senjatanya untuk menyempurnakan tongkat ini. Tunggu sampai Infinity Spirit Ring menjadi harta karun roh tingkat keempat, maka aku akan menyempurnakan tongkat ini. Setelah itu, ketajaman esensi senjata akan berlipat ganda, memungkinkannya dengan mudah menembus pertahanan raksasa super. Feng Feiyun menyingkirkan tongkat itu. Pada saat ini, seorang tentara berlutut dan melaporkan, kami tidak dapat menemukan si Zen Siang di dasar sungai, hanya beberapa jejak darah di sisi lain. Dia pasti melarikan diri saat terluka. Feng Feiyun mengangguk sambil menyeringai. Si Zen Siang adalah raksasa perantara. Bahkan jika Feng Feiyun memiliki waktu, lokasi, dan orang yang tepat, masih akan sangat sulit untuk membunuhnya. Jika raksasa bisa dibunuh dengan mudah, maka mereka tidak akan disebut raksasa. Keributan yang begitu keras pasti telah membuat waspada beberapa binatang buas yang menakutkan. Itu akan sangat berbahaya di malam hari, jadi kita harus meninggalkan tempat ini dan mencari tempat lain untuk beristirahat. Miriat bis fisik Feng Feiyun memungkinkan dia untuk mengendalikan dan menaklukkan binatang biasa. Namun, makhluk roh yang telah dibudidayakan selama lebih dari seribu tahun memiliki kecerdasan yang luar biasa dan bahkan dapat berbicara. Dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia tidak bisa menaklukkan mereka. Hanya miriat bis fisik pada level yang sangat tinggi yang dapat menekan mereka. Pada pagi hari kedua, 50 tentara dari tentara bela diri ilahi menunggangi punggung binatang buas yang kuat di hutan konifer yang lebat dan kuno. Beberapa dari binatang ini telah berkultivasi selama 700 tahun sementara yang lain telah berkultivasi selama 800 tahun. Bahkan ada raja binatang yang telah berkultivasi selama 900 tahun. Seorang prajurit sangat bersemangat. Dia duduk di punggung singa merah setinggi 8 meter dan terus membelai bulunya yang berwarna merah darah. Seolah-olah dia sedang membelai punggung kecantikan tertinggi. Dia berkata, Wang Lei, astaga, lihat singa darah berkepala naga berusia 800 tahun ini. Ini adalah tungganganku sekarang, sangat keren. Jika kita kembali ke kam sekarang, bahkan jenderal ilahi akan ngiler karena iri. Di samping, Wang Lei tersenyum jijik. Dia menepuk ke labang perak yang dia tunggangi. Kelabang perak memiliki lebih dari 80 kaki yang tajam dan menggores batu di tanah, menghasilkan suara berderak dan percikan api dalam jumlah besar. Dia berkata, bukankah itu hanya singa darah berkepala naga? Lihatlah betapa sombongnya kamu. Apakah kamu tahu apa yang ditunggangi kakak ini? Ini adalah Scarlet Flame Silver centipede berusia 800 tahun. Itu bisa menyemburkan api yang bisa membakar seluruh gunung. Haha. Bai Ruxue mengenakan gaun putih dengan kerudung tipis yang bergoyang tertiup angin. Dia sedang duduk selama 900 tahun. Magpai awan putih ini sangat besar dan memiliki sayap lebih dari 40 meter. Ekornya sangat panjang, seperti ekor burung phoenix. Binatang buas ini dipanggil oleh Feng Feiyun dan kemudian dijinakkan sebagai tunggangan untuk tentara bela diri. Tidak hanya ada Dragon Head Blood Leons dan Scarlet Flame Silver centipedes, ada juga Night Valley Elephants dan Great Rock Lizards. Ini semua adalah raja binatang buas dengan kekuatan ofensif yang hebat. Namun, mereka seperti anak anjing jinak sebelum Feng Feiyun. Alasan utama mengapa Feng Feiyun membawa 50 tentara ke jiang kuno adalah agar mereka dapat mengendalikan raja-raja binatang buas ini. Binatang buas ini adalah kekuatan tempur sesungguhnya yang diinginkan Feng Feiyun. Kekuatan gabungan dari 50 binatang ini pasti sebanding dengan raksasa. Bahkan jika si Zen Siang datang lagi, tidak perlu takut padanya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!